Gerbang tengkorak jilid sebelas tamat. Tetapi biar bagaimana tangguh dan kosnya diri Biyeliak dan Cung Tiangli toh tetap saja dengan kera diketpung terus menerus toh semangat tempur mereka ada batasnya. Setelah diketpung dan bertempur hampir setengah malaman, akhirnya toh Biyeliak dan Cung Tiangli jadi terdesak juga. Cepat luar biasa Cung Tiangli telah mengempos semangatnya. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertempur. Dan Biyeliak juga telah mengerahkan seluruh kepandainya. Karena mereka menyadari kalau sampai mereka kena dirubuhkan dan ditawan para perampok itu, mereka bisa rusak dan akan disiksa atau dibunuh. Maka dari itu, Biyeliak dan Cung Tiangli tidak mau sampai kena dirubuhkan oleh perampok-perampok itu. Malah setelah bertempur sesaat lamanya, Biyeliak telah merubah kera bertempurnya. Dia telah melancarkan serangan-serangan khusus ditujukan kepada diri Sema Ciu Hiap. Dengan kera menyerang dan kera bertempur begitu, Biyeliak dapat bernapas sedikit. Karena didesak Biyeliak begitu macam, terpaksa Sema Ciu Hiap jadi ribuh. Dan dia repot memelah diri serta mengelahkan diri dari setiap serangan yang dilancarkan oleh Biyeliak. Dengan sendirinya, karena dia repot mengelahkan dan memang tidak bisa mencurahkan perhatiannya kepada anak buahnya menyebabkan perkelahian itu agak kacau. Apalagi anak buahnya tidak berani terlalu merangsek Biyeliak, sebab kalau mereka merangsek dengan membabi buta, mereka takut mengenai diri pemimpin mereka yang berada berdekatan sedang bertempur dengan Biyeliak. Dengan sendirinya pertempuran itu jadi tambah kalut. Hal itu membuat suatu keuntungan yang tidak kecil bagi diri Biyeliak. Dia malah mengempos semangatnya dan menyerang dengan semangat bertambah kepada diri dari Sema Ciu Hiap, si Raja Rampok itu. Dengan cepat sekali, pertempuran itu telah berlangsung sesaat lamanya lagi. Si pisau terbang sendiri telah melancarkan serangan kepada diri Chung Tiang Li. Dia telah membantu orang-orangnya Sema Ciu Hiap untuk mengepung si gadis. Di dalam anggapan si pisau terbang itu, dengan mengepung diri si gadis yang sedang terpencar dari diri Biyeliak, tentu akan lebih mudah untuk ditawannya. Di dalam hal ini, si pisau terbang salah duga dan salah perhitungan. Karena dengan cepat dan gesit sekali, si gadis si Chung ini malah telah berubah seperti juga singa betina yang kalap. Pedangnya berkelebat-kelebat. Dan setiap pedangnya itu berkelebat, maka cepat sekali pedangnya itu mengenai sasarannya. Dan terdengar suara jeritan dari anak buahnya Sema Ciu Hiap. Dengan sendirinya, hal itu menyebabkan si pisau terbang jadi kaget sendirinya. Dia tidak menduga bahwa biarpun si gadis bertempur seorang diri tanpa bahu-membahu dengan diri Biyeliak, Toh tetap saja kepandainya begitu hebat. Malah hampir saja padi suatu kali, karena lengah, kepala dari si pisau terbang kena disapu pedang si gadis. Hal itu membuat si pisau terbang jadi berpikir dengan sendirinya. Dia menggidik. Hampir saja dia jadi korban kecerobohannya. Coba kalau dia tidak keburu mengelakan serangan pedang Chung Tiang Li, bukankah berarti dia akan mati konyol. Teringat akan hai itu, si pisau terbang jadi menggidik dengan sendirinya. Dan dia mengempos semangatnya untuk bertempur lagi. Namun sekarang Chung Tiang Li tidak dianggap remeh lagi. Dan tidak dipandang enteng, si pisau terbang telah melakukan serangan-serangan yang disertai oleh tenaga serangan yang hebat, biarpun dia hanya menggunakan tangan kanannya saja, sebab tangan kinnya telah tersabet putus oleh pedang Biyeliak, Toh tetap saja tangan dari si pisau terbang itu sangat hebat. Chung Tiang Li juga merasakan perubahan kero menyerang dari si kakek bertangan buntung yang bergelar pisau terbang ini, yang telah melancarkan serangan-serangan dengan suatu serangan yang hebat sekali. Biar bagaimana, setiap serangan dari si kakek bertangan tunggal itu, hebat luar biasa, tidak bisa dipandang remeh. Maka dari itu, biarpun Chung Tiang Li telah melakukan perlawanan sekuat tenaga, Toh akhirnya terdesak hebat sekali. Apalagi dia memang dikeroyok begitu banyak anak buah dari Raja Rampok Seyem A.A.Ciu Hiap. Berulang kali Chung Tiang Li melirik ke arah Biyel, Dengan harapan agar Biyeliak dapat merubuhkan dan menyelesaikan pertempurannya itu dengan cepat sekali, Agar Biyeliak bisa membantu si gadis itu. Biyeliak sendiri telah melakukan suatu pertempuran yang seru sekali. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Raja Rampok dari Seyem A.A.Ciu Hiap benar-benar hebat dan kuat sekali, Setiap serangan yang dilancarkan oleh Seyem A.A.Ciu Hiap adalah serangan-serangan yang mematikan. Maka dari itu, Biyeliak juga dalam keadaan yang benar-benar gawat, Karena dia harus mengerahkan hampir seluruh tenaga dan kepandainya agar dapat menghadapi dirisi Raja Rampok tersebut. Seyem A.Ciu Hiap melihat orang telah terdesak oleh serangan-serangannya yang berangkai, Dia jadi tambah angin dan tambah bersemangat. Dengan sendirinya, Seyem A.Ciu Hiap melancarkan serangan lebih hebat lagi. Dan serangan-serangan itu umumnya adalah serangan-serangan yang mematikan. Biyeliak sendiri telah melakukan penangkisan dan pembelaan diri. Selama bertempur Biyeliak juga memasang meds mempelajari ilmu silat yang sedang dikerahkan oleh Raja Rampok itu. Biyeliak mau mencari kelemahan orang yang bergelar Caim A.Ciu Hiap tersebut. Pertempuran mereka itu berlangsung hebat sekali, Di dalam waktu yang singkat, mereka telah melewati hampir seratus jurus lagi. Dengan begitu, dengan adanya serangan-serangan tersebut, Mereka bertempur seperti juga sedang mengadu jiwa. Pertempuran itu memang adalah pertempuran untuk mati atau hidup. Dengan sendirinya, dengan adanya pertempuran tersebut, Membuat kedua orang yang sedang mempertaruhkan jiwa mereka di ujung senjata masing-masing. Lengah sedikit saja, berarti mereka akan menemui kebinasaan. Dengan bengis Seyem A.Ciu Hiap telah melancarkan serangan-serangannya. Dan Biyeliak juga selalu setelah mengelakkan serangan lawan, Dia juga telah melakukan serangan pembalasan. Seru sekali jalannya pertempuran itu, sehingga debu dan pasir jadi berterbangan. Biyeliak berulang kali mengeluarkan seruan untuk melakukan penyerangan dan serangannya itu selalu dapat dipunahkan oleh Seyem A.Ciu Hiap. Begitu pula Seyem A.Ciu Hiap, dia juga selalu gagal melakukan penyerangan terhadap lawannya, sebab Biyeliak terlalu gesit. Walaupun begitu, toh mereka masih terus mengerahkan dan kepandayan mereka masing-masing, untuk melakukan penyerangan. Mereka seperti juga sedang adu jiwa, dengan begitu, pertempuran itu sangat hebat dan yang tampak hanyalah bayangan-bayangan mereka yang berkelebat cepat dan sinar atau cahaya golok atau pedang mereka masing-masing, yang saling samber dan mengincar jiwa lawan masing-masing. Biyeliak mengempos semangatnya untuk merubuhkan lawannya yang tangguh ini. Biar bagaimana dia memang telah bertekad akan membunuh atau menundukkan kepala perampok ini. Kalau perlu membasmi semuanya berikut anak buahnya. Hal itu dilakukannya guna menegakkan keadilan dan ketentraman dari penduduk di sekitar daerah pegunungan tersebut. Begitulah, sambil bertempur Biyeliak juga memutar rotak untuk mencari jalan keluar agar dapat menundukkan kepala perampok itu. Begitu juga dengan diri Sema Chiu Hiap, dia telah melakukan serangan-serangan sambil berputar rotak pula, karena dia sangat penasaran sekali, dia tidak bisa menundukkan Biyeliak yang di dalam pandangannya usia anak muda itu masih sangat muda sekali. Pertempuran itu berlangsung terus. Sedangkan Chung Tiang Li telah dapat merubuhkan dan melukai seorang anak buah dari Sema Chiu Hiap. Hal itu membuat rampok-rampok tersebut jadi tambah kalap. Mereka melancarkan serangan lebih kalap piagi, sebab mereka biar bagaimana sangat penasaran tidak bisa merubuhkan si gadis yang biarpun telah dikeroyok begitu macam, dibantu oleh si pisau terbang, toh masih bisa terus mengadakan perlawanan dengan gigih. Itulah sebabnya membuat rampok-rampok itu dan juga si pisau terbang jadi penasaran berbareng menjengkol. Apalagi tak lama kemudian Chung Tiang Li berhasil melukai lagi salah seorang pengeroyoknya. Tangan orang itu telah kena diserempet pedangnya, sampai orang itu mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati. Dengan sendirinya, orang ini cepat-cepat telah melompat mundur untuk menjauhkan diri dari Chung Tiang Li, yang telah mengamuk terus dengan kalap seperti juga seekor singa betina yang sedang terluka. Dengan adanya pertempuran itu, maka keadaan di sekitar tempat tersebut jadi ramai oleh suara denting dari benturan senjata-senjata tajam yang sedang digenggam oleh mereka masing-masing. Pertempuran masih berlangsung terus. Bialiak setelah memperhatikan kera bertempurnya dari Sema Chiu Hiap untuk dapat mempelajari letak-letak kelemahan dari diri kepala rampok tersebut. Maka dari itu, di kalasit kepala rampok ini tengah melancarkan serangan dengan menyabatkan pedangnya ke arah perut dari Bialiak. Bialiak sengaja tidak mengelakkan serangan tersebut. Hanya saja Bialiak telah menantikan tibanya serangan itu. Di saat jarak dari senjata Sema Chiu Hiap tinggal beberapa dem lagi dari bajunya dan hampir mengenainya, maka Bialiak menyedot napasnya dalam-dalam. Di saat perutnya melesak ke dalam, di saat itulah Bialiak telah menggerakkan pedangnya. Cepat pedang itu berkelebat. Sema Chiu Hiap terkejut benar karena ia sedang melakukan penyerangan, atau tahu-tahu ada cahaya terang dari senjata lawannya yang datang menyambar. Untuk menarik pulang serangannya jelas sudah tidak mungkin. Maka dari itu, mau tak mau dia harus berusaha untuk menarik pulang senjatanya dan melompat mengelakkan serangan yang dilancarkan Bialiak. Bialiak tidak mau membuang kesempatan itu. Dikala dia melihat orang akan mundur mengelakkan diri, maka cepat sekali Bialiak telah membarengi menyerang lagi. Hebat luar biasa serangan yang dilancarkan oleh Bialiak. Sebab telah disusul oleh berkelebat pedangnya itu yang berulang kali dan berangkai, menyebabkan Matu jadi silau, terdengarlah suara jerit kesakitan dari Sema Chiu Hiap, disusul lagi kemudian dengan tubuh Safma Chiu Hiap yang terhuyung-huyung tidak mempunyai pegangan. Hampir saja tubuh dari Raja Perampok tersebut terubuh bergulingan di tanah. Untung saja dia mempunyai kepandayan yang cukup tinggi dan memang sempurna, sehingga dia tidak perlu sampai terguling di tanah. Namun Bialiak mana mau membuang kesempatan atau yang ada, dia telah menggerakkan pedangnya lagi melancarkan eraraan susulan kepada diri Sema Chiu Hiap yang kala itu masih belum mempunyai kesempatan untuk melakukan persiapan. Cepat luar biasa cahaya pedang Bialiak telah menyambar ke arah dada Sema Chiu Hiap. Raja Perampok itu juga melihat sinar pedang lawannya yang menyambar ke arah dirinya. Dia mengetahui bahaya mengancam dirinya. Saking kagetnya Raja Perampok itu sampai mengeluarkan suara seruan kaget. Tetapi sinar pedang telah menjurus terus ke arah dadanya dengan cepat, sehingga membuat si Raja Rampok ini jadi gelagapan dan bermandikan keringat dingin pada tubuhnya. Kesempatan untuk dapat mengelakkan serangan tersebut sangat tipis sekali sebab pedang Bialiak telah menyambar dekat sekali, cepat dan bertenaga menjurus ke arah dada Sema Chiu Hiap. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut menduga tentunya Sema Chiu Hiap akan menjadi korban dari serangan Bialiak. Dan Sema Chiu Hiap sendiri menduga bahwa dirinya pasti tidak akan dapat mengelakkan lagi serangan tersebut, dan di samping hatinya tercekat, dia pun menjadi nekat serta menjadi kalap. Seketika itu juga timbul di dalam hati Sema Chiu Hiap untuk mengadu jiwa dengan Bialiak. Sema Chiu Hiap jadi mengambil suatu keputusan untuk binasa bersama dengan Bialiak. Maka dari itu, dengan cepat Sema Chiu Hiap tidak berusaha mengelakkan lagi serangan Bialiak, melainkan dia juga telah menggerakkan tangannya yang mencekal senjatanya untuk mengadu jiwa dengan Bialiak. Bialiak jadi terkejut melihat kenekatan lawannya itu. Dengan bergerak semacam itu, Sema Chiu Hiap segera juga memperlihatkan bahwa dia sudah tidak ingin hidup dan mau binasa bersama dengan Bialiak. Melihat kenekatan orang, Bialiak yang jadi melompat mundur sambil menarik pulang serangannya. Cepat luar biasa Bialiak menggeser tubuhnya menjauhkan diri dari Sema Chiu Hiap. Melihat orang telah bergerak mundur disebabkan kenekatannya itu, Sema Chiu Hiap semakin memperoleh angin baik. Dia menduga orang jari. Maka dari itu semakin menggila saja Sema Chiu Hiap melancarkan serangannya. Dan setiap serangan yang dilancarkan oleh Sema Chiu Hiap mengandung unsur mengadu jiwa. Dengan sendirinya, hal itu membuat Bialiak jadi melompat mundur berulang kali dan selalu berusaha membela diri dari setiap serangan. Dengan cepat sekali belasan jurus telah mereka lewati lagi. Jurus-jurus selanjutnya dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Bialiak dan Sema Chiu Hiap seperti juga terang-terangan nekat belaka. Hal itu mau tak mau membuat Bialiak dan Sema Chiu Hiap terkurung di dalam kelebatan-kelebatan cahaya senjata mereka masing-masing. Melihat dari Sema Chiu Hiap telah nekat begitu, Bialiak selalu berusaha menguasai diri dengan segala ketenangannya. Sampai akhirnya dia dengan mengeluarkan seruan yang tinggi telah melancarkan serangan balasan untuk melihat dan mencari kelemahan dari Sema Chiu Hiap. Dikalah Raja Gunung itu tengah mundur mengelakkan ke belakang beberapa langkah jauhnya dari serangan Bialiak, anak muda ini melihat ada lowongan. Bialiak tidak mau membuang kesempatan semacam itu. Cepat luar biasa senjatanya telah berkelebat lagi menyambar ke arah Sema Chiu Hiap. Disusul kemudian oleh suara tring yang keras sekali, kemudian tampak Sema Chiu Hiap mundur terhuyung, wajahnya pucat dan matanya menerlik. Tubuh Sema Chiu Hiap tampak kemudian mengejang sangat mengerikan sekali. Bialiak tengah memasukkan senjatanya ke dalam kerangkanya. Tenang sekali sikap Bialiak. Pertempuran antara Cung Tiang Li dengan kawanan perampok itu juga jadi terhenti dengan terhentinya pertempuran antara Bialiak dengan Sema Chiu Hiap. Semua mata memandang ke arah Sema Chiu Hiap yang masih berdiri mengejang di tempatnya. Matanya masih mendelik. Tahu-tahu, tubuh Sema Chiu Hiap doyong, dan kemudian tanpa bisa ditahan lagi, tubuh Sema Chiu Hiap tersebut telah terhuyung-hunyung rubuh. Rubuh terkulai tanpa mengeluarkan suara jeritan. Sedangkan jiwanya telah terbang melayang sejak dia masih berdiri mendelik, karena perutnya telah kena dinodes oleh hujung pedang Bialiak. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut, jadi mengeluarkan seruan kaget. Wajah mereka jadi berubah pucat. Begitu pula Cung Tiang Li. Gadis ini ikut terkejut melihat kera kematian yang diterima oleh Sema Chiu Hiap. Cepat luar biasa Bialiak telah memutar tubuhnya menghadapi si pisau terbang. Kau telah kami ampuni jiwa anjingmu beberapa saat yang lalu, tetapi kau masih tidak tahu diri kata Bialiak dengan suara yang dingin. HMM baiklah, hari ini jiwa anjingmu juga akan kami kirim ke neraka dan setelah berkata begitu, Bialiak menghampiri si pisau terbang perlahan-lahan dengan langkah yang tetap dan pancaran matanya begitu tajam. Tubuh si pisau tebang jadi menggigil ngeri. Tadinya dia sangat percaya akan kehebatan dan keunggulan kepandayan dari Sema Chiu Hiap, yang mungkin bisa diandalkannya. Namun kenyataannya, Sema Chiu Hiap telah kena dibinasakan oleh Bialiak. Maka dari itu, dia jadi ngeri dan jori sendirinya tetapi disebabkan perasaan malu pada dirinya, dia telah tertawa dingin untuk melindungi mukanya dari contrengan malu. HMM kau bocah-bocah setan, ternyata kejahatanmu meluas kata si pisau terbang dengan suara yang dingin sekali. Baiklah sekarang aku ingin melihat, apakah dengan caramu ini, kau bisa membasmi kami dan setelah berkata begitu, si pisau terbang bersiap-siap. Dia menantikan serangan orang. Biarpun si pisau terbang mengetahui bahwa dirinya tentu bukan lawan dari Bialiak dan Chung Tiang Li, namun daripada menderita malu, dia telah mengambil suatu keputusan untuk binasa saja. Bialiak tertawa dingin, dia mengawasi si pisau terbang. Begitu juga anak buah Sema Chiu Hiap yang masih tersisa hidup, semuanya menatap dengan sorot metu yang mengandung perasaan takut. Waktu Bialiak melangkah maju selangkah demi selangkah, maka keadaan jadi tegang benar. Semua metu saling pentang lebar-lebar, karena pertumpahan darah pasti terjadi. Lebih-lebih tangan Bialiak perlahan-lahan telah merabah senjatanya. Dan juga Chung Tiang Li telah bersiap-siap dengan senjatanya tergenggam keras di tangannya. Anak buah dari Sema Chiu Hiap juga jadi keder untuk menghadapi kedua muda-mudi yang lihai ini, menghadapi pasangau pendekar muda yang benar-benar kosan dan mempunyai kepandaian yang tinggi sekali. Bialiak tetap melangkah maju selangkah demi selangkah. Dan si pisau terbang menantikan dengan hati yang tegang benar. Tetapi dikala keadaan tegang begitu, tiba-tiba terdengar suara pentilan dari tali paipa. Disusul oleh nyanyian suara seorang wanita, yang perlahan, tetapi seperti mengandung kekuatan yang besar dan berpengaruh. Darah telah tumpah di tanah, nasi telah menjadi bubur, penyesalan menyusul kemudian, Hidup di dunia ini berapa lama? Tak ada kenikmatan lagi di dunia, kalau memang manusia telah menyadarinya, garam telah tawar, dan gula telah asin, semuanya itu tak ada artinya lagi, angkat senjata untuk angkat nama, angkat dada penuh keangkuhan. Namun semua itu apa gunanya? Hidup dunia ini berapa lama menggendong bayi penuh kasih sayang si air susu, mencium membelai penuh kasih, tetapi kalau mengetahui seng bayi akhirnya harus toh kembali ke pangkuhan, untuk apa kita tumpahkan segala kasih sayang itu? Tak ada lagi di dunia ini yang diharapkan, toh semuanya kembali pula padanya, tak ada lagi di dunia ini yang diharapkan, manusia hidup di dunia berapa lama? Menyayatkan benar nada dan perkataan dari nyanyian wanita itu, karena suara itu menyanyikan lagu tersebut seperti juga orang yang sedang menangis, dengan disertai oleh pencilan tali-tali paype, maka keadaan jadi mengenaskan dan mendirikan bulu tengkuk. Waktu semua orang menengok, maka tampak seorang wanita tua tengah berdiri di dekat tempat itu dengan di tangannya terdapat sebuah priepe yang tengah dipentil talinya. Wajah wanita tua itu pucat sekali, tidak memperlihatkan suatu perasaan apapun. Dengan sendirinya, dengan keadaannya itu, dengan tubuhnya yang tinggi kurus juga menyebabkan semua orang jadi ngeri memandangnya. Sorot metal wanita tua tersebut beku kaku dan tidak menganjung perasaan apapun. Dengan cepat sekali, perempuan itu telah membawakan lagunya itu. Dan setiap kata-kata yang terluncur dari mulutnya telah menyebabkan orang menggidik angeri. Perlahan-lahan wanita tua tersebut telah berjalan selangkah demi selangkah menghampiri ke arah mayat dari Sema Chiu Hiap. Ketika sampai di samping mayat itu, si wanita tua tersebut berhenti menyanyi, juga tangannya berhenti mementil tali-tali paype-nya. Cepat luar biasa, cepat sekali, tahu-tahu perempuan itu-itu telah menubruk tubuh Sema Chiu Hiap dan menangis terseduh-seduh dengan sedihnya. Koko kau telah lebih dahulu meninggalkan adikmu ini oh, betapa menyedihkan sekali kematianmu ini, meratap wanita tua tersebut. Semua orang yang melihat hal tersebut, jadi memandang bengong. Anak buah dari Sema Chiu Hiap sendiri tidak mengenalkan diri wanita tua tersebut. Dan mendengar perkataan perempuan tersebut ratapannya, pasti dia adalah adik dari Sema Chiu Hiap, dan tentunya perempuan tua itu dengan Sema Chiu Hiap terdapat ikatan persaudaraan. Dengan cepat sekali, si perempuan tua tersebut telah menangis terus-menerus. Begitu menyedihkan dan terseduh sekali tangis si perempuan. Semua orang hanya memandangnya saja dengan tidak mengerti. Bia Liak dan Chung Tiang Li juga memandangi saja wanita tua itu. Sampai akhirnya perlahan-lahan wanita tua tersebut telah bangun berdiri. Dia bangkit dan menghapus air matanya. Dengan mat menatap ke arah mayat Sema Chiu Hiap, tangan perempuan tua tersebut mulai mementil tali-tali PIEPE memperdengarkan lagu-lagu. Mulutnya juga telah mengumam perlahan-lahan menyerupai lagu. Dan semakin lama suaranya semakin keras, sehingga orang bisa mendengarnya lagu yang sedang dinyanyikan oleh perempuan tua tersebut. Darah telah tumpah di tanah, nasi telah menjadi bubur, penyesalan menyusul kemudian, hidup di dunia ini berapa lama? Tak ada kenikmatan lagi di dunia, kalau memang manusia telah menyadarinya, garam telah tawar, dan gula telah asin, semuanya itu tak ada artinya lagi, angkat senjata untuk angkat nama, angkat dada penuh keangkuhan. Namun semua itu apa gunanya? Hidup dunia ini berapa lama menggendong bayi penuh kasih sayang si air susu, mencium membelai penuh kasih, tetapi kalau mengetahui seng bayi akhirnya harus toh kembali ke pangkuan, untuk apa kita tumpahkan segala kasih sayang itu? Tak ada lagi di dunia ini yang diharapkan, toh semuanya kembali pula padanya, tak ada lagi di dunia ini yang diharapkan, manusia hidup di dunia berapa lama? Dan setelah menyanyi begitu, si wanita tua tersebut memandangi terus mayat dari Sema Chiu Hiap. Dibawa oleh gelombang alunan suara nyanyian dari perempuan itu yang menyayatkan, maka keadaan jadi hening dan sunyi diliputi kesedihan yang sangat. Semua metu memandang pada wanita tua tersebut tanpa berkedip. Kemudian tahu-tahu dengan tidak terduga, wanita tua itu telah memutar tubuhnya, dan memandang Biyeliak serta Chung Tiang Li dengan sorot metu yang tajam sekali. Kalian memang sepasang pendekar yang berjalan di atas aliran yang baik, kata wanita tua itu dengan suara yang sembar. Tetapi harus diketahui bahwa dengan terbunuhnya Sema Chiu Hiap, kakakku ini, biarpun dia ini adalah seorang penjahat, toh tetap saja sakit bati dan hutang darah ini harus diperhitungkan, dan setelah berkata begitu, matanya menatap dengan sorot metu yang tajam sekali. Keadaan jadi hening sekali. Baru saja Biyeliak dan Chung Tiang Li mau memberikan keterangan, tampak perempuan tua itu telah memenutil tali dari PIEPE-nya. Mendengung suara yang keras. Berbeda dengan suara PIEPE yang tadi yang lembut dan menyedihkan. Pentilan kali ini menimbulkan suara irama yang keras dan mengandung kekerasan serta juga kebengisan, seperti juga mengandung hawa pembunuhan dan mengandung sifat peperangan. Biyeliak dan Chung Tiang Li tidak mengerti apa maksud si wanita tua itu yang bukannya menyerang, malah telah memainkan PIEPE-nya. Tetapi belum sempat mereka berpikir banyak, tahu-tahu anak buah dari Sema Chiu Hiap telah bergulingan dan rubuh di tanah sambil mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati. Melihat hal tersebut Biyeliak dan yang lainnya jadi heran dan terkejut. Atau belum hilang rasa terkejut mereka, atau juga mereka merasakan irama lagu itu seperti menyedot dan menyedot dan membetot-betot arwah dan jantung mereka, yang berdebar keras sekali. Semakin lama suara PIEPE itu jadi semakin meninggi, dan tahu-tahu Biyeliak beserta Chung Tiang Li telah kena dipengaruhinya. Begitu juga si pisau terbang, dia juga telah berubah seperti kehilangan pikirannya. Semua orang seperti telah dipengaruhi oleh iramanya PIEPETAE. Dan juga, anak buah dari Sema Chiu Hiap yang paling lemah tenaga luokang mereka, telah paling dulu pingsan, tak ingat akan diri. Biyeliak, Chung Tiang Li dan pisau terbang yang kuat tenaga luokangnya, masih bisa mempertahankan diri, terapi mereka seperti hilang ingatan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menuruti bunyi irama dari pentilan lagunya si wanita tua itu, yang dikala mementilnya dengan keras, maka jiwa Biyeliak semuanya jadi keras dan beringas, tetapi begitu dipentil dengan irama yang lembutkan menyedihkan, mereka jadi menangis terseduh-seduh. Inilah hebat sekali. Hal itu telah menandakan bahwa kekuatan luokang dari perempuan tua itu sangat tinggi sekali. Dia bisa menguasai lawan-lawannya itu dengan menggunakan kekuatan luokangnya. Malah dengan care ini, lawan bisa dikuasainya dan terbinasa tanpa terasa, disebabkan rasa letih mengikuti gelombang dan arus dari irama pentilan tali PIEPE si nenek itu, seperti juga suara pentilan tali PIEPE itu mengandung arus yang bisa menyedot dan membetul sukma manusia. Biyeliak dan Cung Tiang Li jadi terkejut hebat sekali waktu mereka merasakan bahwa hati dan jiwa mereka tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dikendalikan lagi oleh mereka. Biyeliak yang paling kuat luokangnya berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Tetapi selalu saja dia gagal. Kalau memang irama dari pentilan tali PIEPE si nenek berubah meninggi, maka si anak muda jadi melompat-lompat gelisah. Lebih-lebih si nenek mengetahui bahwa daya tahan dari Biyeliak paling kuat, dengan sendirinya dia telah memperhebat mengerahkan tenaga luokangnya. Malah si nenek tahu-tahu telah merobah care mementil tali PIEPE-nya itu. Dia mementil irama yang sayu menyedihkan sekali, sambil mementil begitu, si wanita tua tersebut juga menangis terseduh-seduh menyanyikan sebuah lagu, suami telah meninggal, anak telah kembali ke pangkuannya, tak ada harta milik yang berharga lagi, aku ingin mati, menyanyi sampai di situ si nenek menangis terisak-isak sambil mementil terus tali PIEPE-nya. Hebat akibat dari lagu itu untuk Biyeliak, Chung Tiangli dan Sipisau terbang. Mereka bertiga jadi ikut-ikutan menangis terisak-isak dan mereka bergulingan di tanah. Juga mereka menjambaki rambut mereka sambil berkata terseduh di dalam tangis mereka, aku mau mati, aku mau mati saja teriak mereka. Dan Biyeliak, Chung Tiangli telah mengangkat senjata mereka. Tetapi kedua jago ini biarpun telah dikuasai Weehirama lagu itu, toh tetap saja lewekang mereka kuat dan alam pikiran mereka sadar. Maka, dengan sekuat tenaga mereka telah menahan terangkatnya tangan mereka yang menggenggam senjata. Tetapi berbeda dengan Sipisau terbang, yang menjerit-jerit mau mati, tahu-tahu dia menuburkan kepalanya pada batu gunung yang ada di situ. Seketika itu juga tubuh dari Sipisau terbang telah ambruk dan ngeloso di tanah tanpa nyawa lagi, kepalanya remuk hancur. Biyeliak dan Chung Tiangli tetap mencoba untuk mengendalikan diri mereka. Sedangkan wanita tua itu telah menyanyi lagi dengan suara yang menyayatkan di antara isak tangisnya dan mementil terus tali piepeenya. Sakit hatinya ditinggalkan orang yang dicintai, pedih hati menghadapi kenyataan, binasa lebih enak dari hidup di penderitaan, tak ada gunanya hidup dalam lumpur, mengapa tidak dipanggil secepatnya? Mengapa dibiarkan hidup bertahan dalam tahun, terkilir dan terkecoh, tergelincir dalam lumpur kenistaan, tangis air metu, tak ada gunanya, tangis air metu darah pun tak ada manfaatnya, semuanya akan musnah, tak ada artinya, lebih baik aku mati. Waktu menyanyi sampai pada kata-kata, lebih baik aku mati, pencilan tali piepe itu meninggi, menyebabkan bie liek dan cung tiang li jadi melompat tinggi. Waktu tubuh mereka telah jatuh terduduk lagi di tanah, dengan cepat benar mereka menangis mengerung-gerung. Menyayatkan benar suara tangisan mereka, menyebabkan tidak ada lagi di dalam pikiran mereka tersebut alam pikiran lainnya. Yang menyelubungi otak mereka hanyalah mati, 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 mati saja. Tidak lebih dari itu. Dan bie liek telah memburu nafasnya di antara isak tangis yang sebetulnya tidak diinginkan olehnya. Tubuhnya menggigil. Biarpun bie liek dan cung tiang li telah berusaha untuk bersemedi melawan daya betot sukma dari pentilan piepe si wanita tua, toh tetap saja tidak dapat. Darah mereka begitu deras mengalir di dalam diri mereka, juga bergolak cepat sekali, seperti juga akan meledak di dalam tubuh mereka. Bi liek maupun cung tiang li menyadari kalau mereka melawan terus, toh akhirnya jiwa daya tahan mereka pecah berantakan, berarti mereka akan binasa dengan konyol tanpa dalam keadaan sadar. Itulah hebat. Sekuat-kuatnya daya tahan mereka, kalau digempur terus-menerus, toh akhirnya akan berantakan. Si wanita tua tersebut melihat bahwa usahanya hampir berhasil. Dia jadi tambah bersemangat menangis dengan tambah sedih dan mementil terus tali-tali piepe-nya. Tubuh bie liek dan cung tiang li telah menggigil. Mereka merasakan bahwa mereka memang hampir tidak kuat bertahan terus. Tetapi di kala jiwa kedua remaja ini terancam bahaya kematian yang konyol benar, di dalam benak bie liek terlintas serupa ingatan. Cepat benar dia telah teringat akan sesuatu, dan dengan sisa tenaga dan sisa kesadaran yang ada padanya, tahu-tahu pie liek telah melompat tinggi ke atas udara, dan sambil mementang mulutnya lebar-lebar, dia berteriak sekuat tenaganya. Meledaklah suara yang disertai oleh tenaga luokang yang sempurna. Bergemuruh suara teriakan pie liek. Dibarengi dengan suara teriakannya itu, pulihlah kesadaran pie liek untuk sesaat. Dengan tidak mau membuang kesempatan itu, karena kesadarannya itu diperoleh di saat suara pentilan tali pie pie-nya wanita tua itu tertindih oleh suara teriakan pie liek, maka pie liek telah melompat dengan pesat, tangannya juga bergerak, pedangnya berkelebat. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan di antara suara tering, tering, iring, berulang kali. Tampak tubuh wanita tua itu telah rubuh terjungkal tidak bernafas lagi, karena pedang pie liek telah berhasil menusuk dada perempuan itu. Suara tering, tering-tering, yang berisik itu, adalah suara putusnya tali pie pie perempuan tersebut. Dengan cepat pie liek mencabut pedangnya dari benaman tubuh perempuan yang mengaku sebagai adika dari Sema Chiu Hiap. Dengan tubuh yang lemas karena tadi pie liek telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan tekanan suara pembetut sukmanya perempuan tua itu, pie liek menyeka keringatnya. Dengan cepat pie liek menoleh ke arah Chung Tiang Li. Dilihatnya si gadis telah pulih-pulah kesadarannya itu. Pie liek cepat-cepat menghampiri. Dia membantu si gadis untuk bangun, karena gadis si Chung itu lemas dan letih. Harus dimaklumi lewekang Chung Tiang Li memang berada di sebelah bawah dari pie liek, wajar kalau daya tahan si gadis lebih lemah dari pie liek. Coba kalau tadi wanita tua itu mempunyai kesempatan lebih lama lagi sedikit, tentu Chung Tiang Li akan menjadi korbannya. Teringat akan kehebatan wanita tua itu, yang lewekangnya luar biasa, yang bisa disalurkan melalui pentilan tali-tali pie pie-nya, pie liek dan Chung Tiang Li jadi menggidik sendirinya. Nyaris mereka menjadi korban wanita tua itu dan binasa secara konyol. Dengan pandangan ngenas, pie liek dan Chung Tiang Li melihat mayat-mayat bergelimpangan di sekitar mereka. Oh 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 pie liek dan Chung Tiang Li jadi saling tatap beberapa saat. Sedangkan si gadis, Chung Tiang Li, telah menghapus keringat yang banyak mengucur di keningnya. Luar biasa perempuan tua ini kata Chung Tiang Li sambil menarik napas lega, menghembuskannya dengan perasaan yang agak gugup, karena nyaris saja dia jadi terbunuh secara konyol oleh nenek tua yang bersenjatakan pie pie, alat tetabuhan seperti mendolin. Hampir saja kita mati konyol di tangannya, pie liek mengangguk. Ya membenarkan pie liek. Memang luar biasa dan hebat benar nenek itu, yang membuat kita jadi begitu terpengaruh dan pikiran kita serta jiwa kita dikuasai oleh pentilan dan suara tali pie-peenya. Oh, benar-benar luar biasa sekali. Kalau kita terlambat sedikit saja, jelas kita menjadi korban konyol di tangan nenek tersebut. Chung Tiang Li mengawasi ke arah mayat si nenek dan se-ma-ciu hiap yang menggeletak tak berfernyawa lagi dan di samping itu juga banyak mayat-mayat lainnya yang malang melintang, menyebabkan suasana jadi menyeramkan sekali. Mari kita tinggalkan tempat ini ajak Chung Tiang Li dengan perasaan ngeri. Bia liek mengiakan. Mereka meninggalkan tempat tersebut. Selama di dalam perjalanan menuruni gunung itu, Chung Tiang Li masih sering mengemukakan bahwa hampir saja mereka mati konyol di tangan nenek bertetabuhan pie-peenya itu. Chung Tiang Li sering juga mengemukakan bahwa dia merasa ngeri membayangkan betapa si pisau terbang mati dengan kerok yang begitu mengenaskan, binasa dengan membenturkan kepalanya pada batu gunung di dalam keadaan tak sadar, sebab si pisau terbang telah terkuasai alam pikiran dan jiwanya oleh bunyi pie-peenya si nenek, yang tali-tali pie-peenya itu dipentilnya dengan disertai tenaga luakang yang luar biasa sekali. Untung saja, disebabkan tenaga luakang Bia liek dan Chung Tiang Li yang tinggi dan terlatih dan sempurna, menyebabkan mereka lolos dari pengaruh pentilan tali-tali pie-peenya itu dan suara pembetut sukma dari perempuan tua tersebut. Hawa udara di pegunungan tersebut sangat dingin, burung-burung gagak banyak yang berterbangan, dan Bia liek bersama-sama Chung Tiang Li telah menuruni gunung itu. Di luar kota Wong Lian Xia, yang teilek tak 30 li dari pintu utara, tampak dua penunggang kuda yang tengah melarikan kuda tunggangan mereka. Pada saat itu udara dingin luar biasa, sebab hujan salju mulai turun. Biarpun belum lebat salju itu turun menyirami bumi, toh permukaan bumi telah diselimuti oleh salju yang berwarna putih bagaikan kapas dan menyilaukan pandangan mata, karena sepanjang mata memandang selain pohon-pohon gundul yang tertutup salju, juga seluruh jalanan telah tertimbun salju. Kedua penunggang kuda itu adalah sepasang muda-mudi. Yang pemudanya mengenakan pakaian dingin berbulu tebal dan berwarna coklat tua, sedangkan yang gadis memakai baju dingin yang berwarna merah darah, yang wanita ini mempunyai kecantikan yang-yang luar biasa, hidungnya bangir, alisnya bagaikan rembulan sabit, bibirnya kecil mungil, dan pipinya yang merah disebabkan udara yang begitu dingin, menyebabkan merah bagaikan buah toh. Metu si gadis jeli dan memancarkan semangat yang menyala-nyala, biarpun tampaknya kedua muda-mudi ini baru saja melakukan suatu perjalanan yang cukup jauh. Ketika hampir sampai di pintu kota, si pemuda yang bermuka begitu cakep dan berkulit putih dengan rambut tergelung serta diikat oleh pita berwarna kuning, telah menghentikan kudanya dengan menarik les kudanya kuat-kuat sehingga kuda itu mencongklang dan kedua kaki depan binatang tunggangan itu terangkat tinggi sambil mengeluarkan suara ringkikan. Yang wanitanya juga telah menarik les kudanya ikut menghentikan larinya binatang tunggangannya. Si gadis menoleh kepada tawan seperjalanannya itu, tanyanya, kenapa bieko tajam sekali metu si gadis waktu menanya begitu kepada si pemuda. Si pemuda tersenyum sambil menoleh sekelilingnya. Betapa indahnya pemandangan di sekeliling kita kata si pemuda yang dipanggil bieko itu. Ah, cuma saja aku mempunyai urusan besar yang harus ku selesaikan, aku harus mencari musuh-musuh besarku untuk melakukan pembalasan dendam dan sakit hati dari musnahnya keluarga ku. Coba kalau tidak, aku ingin hidup tenteram di sebuah pegunungan dan melewati hari-hari dengan segala ketenangan tanpa mempunyai urusan apa-apa, karena tak ada perlunya merantau di dalam kalangan kangong, sebab kuliat hanya akan menambah musuh belaka si gadis mengangguk. Ya benar bieko kata si gadis membenarkan perkataan kawannya itu. Aku juga berpikir sama dengan apa yang kau pikirkan setelah berdiam sesaat lagi menikmati keindahan pemandangan di sekitar mereka itu. Akhirnya si pemuda dan si gadis melanjutkan perjalanan mereka memasuki kota Wang Liansia. Siapakah mereka? Ternyata mereka tak lain dari bie liek dan cung tiang li. Kota Wang Liansia agak sepi, hanya tampak ada beberapa orang yang berlalu lalang dengan berpakaian baju dingin yang tebal, banyak toko-toko yang tutup, sebab musim dingin begini pembeli juga kurang. Hanya tampak beberapa kedai teh dan arak yang masih buka, karena tampak juga beberapa orang telah singgah dan menghangatkan tubuh mereka di berbagai kedai-kedai arak yang terdapat banyak di kota Wang Liansia tersebut. Bie liek dan cung tiang li telah berhenti di sebuah rumah makan berikut penginapan juga. Mereka menambatkan kuda mereka di pekarangan rumah penginapan tersebut dan memerintahkan seorang pelayan yang menyambut mereka itu untuk memberi makan kuda mereka. Kemudian bie liek dan cung tiang li masuk ke dalam rumah makan, mereka memilih sebuah meja. Apakah lebih baik kita menginap di sini saja tanya cung tiang li pada bie liek dikala mereka telah selesai makan, boleh kukira pikiran limoi cocok denganku. Memang lebih baik kita menginap saja di sini, bermalam di rumah penginapan ini, karena kalau kita keluar mencari rumah penginapan lain, udara di luar sangat dingin sekali. Setelah berkata begitu, bie liek menggapai seorang pelayan. Pemuda ini minta disediakan dua kamar. Si pelayan telah mengantarkan bie liek dan cung tiang li masing-masing ke sebuah kamar yang tidak begitu besar. Karena tidak bisa tidur dan juga memang ingin bercakap-cakap dengan bie liek. Cung tiang li telah mengunjungi kamar bie liek. Mereka bercakap-cakap sampai mendekati kentongan kedua, barulah cung tiang li kembali ke kamarnya. Malam itu hujan salju masih turun terus agak lebat, dan udara sangat dingin sekali, sehingga orang-orang yang menginap di rumah penginapan tersebut jadi bersembunyi di dalam selimut yang tebal. Tetapi ketika kentongan ketiga terdengar dipukul, maka bie liek jadi tersadar dari tidurnya, sebab pendengarannya yang tajam dan peka sekali dapat mendengar suara orang berjalan di atas genting kamarnya. Gesit sekait bie liek telah melompat turun dari pembaringannya, dia telah memasang pendengarannya. Ternyata tamu malam itu bukan mengunjungi kamarnya, sebab bie liek mendengar suara langkah kaki di atas genting itu yang menjauh. Mungkin ada orang yang sedang mencari seseorang kawan atau lawannya yang menginap di rumah penginapan tersebut. Bie liek mau naik kembali ke atas pembaringannya sebab udara sangat dingin sekali atau dia mendengar samar-samar orang berkata, inilah urusan besar, lepe suara itu parau sekali. Biarpun apa yang terjadi kita harus memaksa tua bangka itu menuruti perintah kita, kalau memang dia membangkang, HMM anak gadisnya yang telah kita tawan itu kita perkosa beramai-ramai. Bie liek jadi mengerutkan alisnya, dia segera dapat menduga bahwa orang yang menjadi tamu malam yang tidak diundang di rumah penginapan tersebut bukanlah orang baik. Bie liek jadi membatalkan maksudnya untuk tidur kembali. Didengarnya orang berkata pula, benar toh aku kalau memang tua bangka itu membandel, biar anak gadisnya itu ramai-ramai kita jagal, HMM, aku mau lihat, dia sayang puterinya atau tidak bie liek jadi mendongkol berbareng gusar, sebab didengar dari perkataannya, tentunya orang-orang itu bukan orang-orang baik dan sedang mendesak dan berlaku tidak pantas terhadap seseorang, yang ditekannya untuk menuruti maksud mereka dengan ancaman akan memperkosa beramai-ramai puteri orang itu, yang disebut sebagai si tua bangka. Dengan cepat biar liek membuka daun jendelanya perlahan-lahan, dan waktu dilihatnya di luar kamarnya tidak terlihat seorang manusia pun, biar liek telah melesat keluar dengan cepat sekali. Tubuhnya itu meletik ke payon dan bersembunyi di situ. Dari tempatnya bersembunyi itu biar liek bisa menyaksikan keadaan di sekitarnya. Tampak di kejauhan, terpisah tiga kamar dari kamarnya, di atas genting, dua orang anak muda yang tadi berkata-kata. Biar liek memperhatikannya, dilihatnya kedua anak muda itu mungkin berusia di antara 25 tahun. Kedua pemuda tersebut sedang mengintai ke arah sebuah kamar, yang dihampirinya perlahan-lahan, kemudian dengan membongkar genting itu, tiba-tiba dari arah dalam kamar itu meleset tiga cahaya silau yang menyambar dengan cepat sekali, disusul dengan perkataan, Rubuh kau tampak dua pemuda itu terkejut sekali, untung saja mereka gesit, sehingga dengan cepat mereka bisa mengelakkan sambaran dari tiga buah piau yang ditimpukan oleh orang yang berada di dalam kamar itu. Tampaknya kedua pemuda itu sangat gelusar dan murka sekali. Hei tua bangka, keluar kau bentak salah seorang di antara kedua pemuda itu, janganlah kau bersembunyi terus di dalam kamar seperti seorang bu beng siaukat. Bu beng siaukat berarti penjahat kecil tak bernama. Terdengar orang berkata sabar, janganlah kalian memaksa aku menjadi seorang pembunuh dengan membunuh kalian dua manusia tak punya guna. Kedua pemuda itu tampak jadi semakin marah dan gusar. Tua bangka Shifoa bentak pemuda itu hampir berbareng. Janganlah sampai kami yang menerobos ke kamarmu. Keluarlah tidak terdengar sahutan, cuma kemudian terdengar orang yang berada di dalam kamar itu lelah bernyanyi dengan suara yang perlahan, dua anjing bergonggong, salju terus juga turun, udara dingin menggigilkan, namun anjing tak tahu diri menggonggong terus, hati ini jadi kesah dan jemuh, ingin menyepak kedua ekor anjing geladak tersebut, namun tak sampai hati melakukannya, salju masih turun terus. Kedua pemuda itu jadi tambah murka. Apa yang dinyanyikan oleh orang yang disebut sebagai siu abangka Shifoa dan berada di dalam kamar itu, jelas sekali memaki kedua pemuda itu. Hei orang Shifoa keluarlah kau. Kami Ming San Hia dan Pang Tiaw San tak jari menghadapimu, kami tak takut mati, tak jari kami menghadapi kematian asal kau juga mampus. Kalau memang kau masih membandel juga, biarlah kami akan memberikan perintah kepada kawan-kawan kami untuk meni perkosa gadismu beramai-ramai. Putrimu itu akan kami bunuh secara perlahan-lahan terdengar suara orang berseru dengan gusar dari dalam kamar. Rupanya orang foa itu sangat murka benar. Salah seorang di antara kedua anak muda itu telah tertawa dingin lagi. HMMM tadi sebelum kami berangkat kemari telah kami beritahukan kepada kawan-kawan kami, begitu menjelang fajar kami belum kembali, berarti kami celaka di tanganmu dan dengan sendirinya mereka boleh segera memperkosa putrimu berkata salah seorang di antara kedua pemuda itu, dan mereka lalu secara berbareng telah tertawa. Terdengar lagi suara seruan gusar dari orang Shifo'a di dalam kamar itu. Kemudian sunyi kembali. Waktu salah seorang di antara kedua orang pemuda yang masing-masing mengaku bernama Ming San Hia dan Pang Tiaw San, mau berkata lagi, atau telah terdengar orang tua Shifo'a itu telah bernyanyi dengan suara yang perlahan namun penuh oleh rasa murka dan gusar yang bukan main. Salju masih turun deras, anjing geladak masih menggonggong, rasa kasihan tak dihiraukan, rupanya mencari kematian untuk ke neraka, dikala salju yang putih bagaikan kapas, darah merah akan mengalir penuh menggenanginya. Dan disusul kemudian dengan terbukanya daun jendela. Melesat keluar sesosok bayangan dengan gesit sekali. Kedua pemuda itu melompat turun dari atas genting di sebelah kanan, kemudian melompat beberapa kali menjauhkan diri dari jendela kamar itu. Bialiak mementang matanya mengawasi orang yang baru melesat keluar itu. Ternyata dia seorang tua dengan jenggot yang tumbuh panjang. Mukanya muram benar, rupanya dia sangat gusar sekali kepada kedua pemuda itu. Aku foa cheng sie selamanya mau memberikan maaf dan pengampunan kepada siapa saja. Tetapi kalian adalah manusia yang benar-benar mencari mampus. Kalau memang seujung rambut dari putriku sampai terganggu, HMM, seluruh perkumpulan kalian yang bernama Ang Mahwe itu akan ku hancur leburkan tanpa seorang anggotamu yang dapat hidup salah seorang pemuda itu, Ming Sun Hie, telah tertawa dingin. HMM kau bicara terlalu tak kabur. Memang kami mengakui bahwa kepandayan kami bukan menjadi tandinganmu, dan kami bisa saja kau binasakan sekarang juga. Namun kami tidak takut. Bunuhlah. Tetapi seperti telah ku katakan tadi, kalau memang sampai menjelang fajar kami belum kembali ke markas kami, HMM nasib puterimu bisa kau bayangkan tampak tubuh foa cheng sie, orang tua berjenggot panjang itu, jadi gemetar saking gusar dan murka menjadi satu. Kalian oh kalian benar-benar bangsat kecil yang mau mampus yang memaki, jadi-jadi apa maksud kalian sebenarnya Ming Sun Hie telah tertawa agak keras, begitu juga Pang Tiao San, dia telah tertawa juga untuk mengejek foa cheng sie. Kami tidak minta apa-apa darimu, hanya saja kami mengharapkan kau bisa memenuhi syarat-syarat yang telah dikirim oleh kau cu kami. Bagaimana? Kau bersedia melakukannya atau tidak? Nasib puterimu berada di tanganmu kata Pang Tiao San muka foa cheng sie jadi berubah merah padam, dan juga tubuhnya telah gemetar lagi saking murka dan marahnya. Bagus! Rupanya kalian mau menggunakan putriku untuk menekan aku. HMM sungguh suatu perbuatan seorang hohan dan foa cheng sie telah tertawa dengan suara menyeramkan, menyatakan kemarahan dan penasaran di hatinya. Kedua pemuda si Pang dan si Ming itu jadi ngeri juga melihat sorot metu dari lelaki tua foa cheng sie itu yang amat bersinar lajam dan bengis sekali, mereka masing-masing sampai mundur satu tindak. Cheng Hoa Kiam tidak terada di tanganku kata foa cheng sie kemudian setelah menatap bengis begitu. Lagi pula Cheng Hoa Kiam memang bukan milikku, aku tidak tahu menahu tentang pedang Cheng Hoa Kiam itu. Permintaan kau cu kalian itu benar-benar keterlaluan sekali. Dia salah mengenali orang, bukan aku orang yang memiliki pedang itu. Cheng Hoa Kiam adalah pedang bunga hijau. Pang Tiaw San dan Ming San He telah tertawa tergelak-gelak. Orang Shifo A. Apakah kau anggap kami bocah-bocah cilik yang masih ingusan dan tidak mengetahui urusan? HMM kau tidak perlu mungkir begitu, karena semuanya akan cuma-cuma saja. Kau serahkan Cheng Hoa Kiam kepada pihak kami atau puterimu akan mengalami nasib yang sangat malang sekali, akan dijagal dan diperkosa beramai-ramai oleh kawan-kawan kami. Muka foa cheng sie jadi tambah merah padam saking gusar dan penasaran, dia melangkah maju dengan sikap yang mengancam benar. Sorot matanya juga mengerikan, mengandung hawa pembunuhan. Pang Tiaw San dan Ming San He jadi keder juga melihat sorot metu yang mengandung hawa pembunuhan dari foa cheng sie. Mereka mundur beberapa langkah. Kau boleh membunuh kami, karena memang kami tahu, begitu kami datang kemari, kecil sekali kesempatan kami untuk hidup terus. Namun tidak apa-apa, pengorbanan kami akan ada artinya. Menjelang fajar, kau akan kehilangan pula orang yang kau cintai. Tak rugi kami mati, karena kami mati tidak dengan cuma-cuma dan kedua pemuda ini telah tertawa, biarpun Pang Tiaw San dan Ming San He tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka, suara tertawa mereka itu tergetar. Foa cheng sie seperti baru tersadar. Dia tidak melanjutkan langkah kakinya, cuma saja matanya masih terpentang lebar mengawasi kedua pemuda itu dengan kemarahan yang meluap-luap. Kalian terlampau licik, kata Foa cheng sie kemudian dengan suara gemetar. Katakan kepada kau cu kalian, kalau memang dia itu seorang hohan, datanglah kepadaku dan bicara dengan aku. Kau cu kalian itu, San Eng Pai merupakan manusia yang paling rendah kalau mau menundukan aku dengan memperalat dan mengancam keselamatan Putri Kupang. Tiaw San telah tertawa dingin mengejek. Kau cu kami telah memberikan banyak kelonggaran dan keringanan kepadamu. Seharusnya mengingat apa yang kau pernah lakukan, kami mesti membunuhmu dengan tubuh yang tercincang. Namun kau cu kami itu memang seorang yang belas asih, sehingga dia mau menganggap urusan itu menjadi habis, asalkan kau mau menyerahkan kembali pedang cheng hoa kiam itu. Keselamatan puterimu juga kami jamin kalau memang kau mau menyerahkan pedang bunga hijau itu mendengar perkataan Pang Tiaw San, Foa cheng sie tertawa tergelak-gelak. Kau terlalu memandang rendah pada aku si orang si foa kata foa cheng sie dengan suara yang mengis. Belum pernah ada orang yang berani memandang rendah begitu kepadaku. Baiklah. Aku mau lihat, dengan kalian berdua dibunuh, apa yang bisa dilakukan oleh kau cu kalian. Soal puteriku itu, adalah soal belakangan dan setelah berkata begitu, cepat luar biasa, dengan kegesitan yang tiada taranya, menandakan bahwa foa cheng sie mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, tubuhnya mencelak dengan kedua tangan bergerak akan menghajar kedua pemuda itu. Angin serangan menyambar kuat sekali, sebab serangan itu disertai oleh tenaga luokang yang sempurna sekali. Pang Tiaw San dan Ming San Hie jadi terkejut sekali. Mereka cepat-cepat membuang diri ke samping sambil berteriak hampir berbareng, ingat, nasib puterimu berada di tanganmu orang si foa foa cheng sie merandek, dan dia menatap kedua pemuda yang sedang merangka itu dengan muka yang merah padam. Namun foa cheng sie tidak menyerang lagi, cuma saja kedua alisnya telah berkerut. HMMM aku tahu, kalian juga takut mampus. Puteriku kalian sebut-sebut untuk melindungi keselamatan dirimu. Baiklah. Kalian cepatlah menggelinding enyah dari hadapanku, katakan pada kau cu kalian bahwa aku akan menyerahkan pedang cheng hoa kiam itu besok tengah hari di sini dan kalian bawa serta puteriku. Tetapi ingat, kalau ada seujung rambut saja puteriku itu mengalami gangguan diri kalian, HMMM, biar kalian mempunyai jiwa 10 ribu dan kepala 100 ribu, tetap saja kalian akan pergi ke neraka untuk menghadap giam loong pang tiausan dan mingsan hie telah merangka berdiri dan tertawa. Nah, bukankah dengan begitu, dengan menuruti apa yang diinginkan oleh kau cu kami, puterimu itu akan selamat? Baiklah. Kami akan segera kembali ke markas kami untuk mencegah puterimu itu mengalami kecelakaan yang benar-benar mengerikan dan setelah berkata begitu pang tiausan tertawa tergelak-gelak mengejek lelaki tua foa cheng sie. foa cheng sie tidak mengatakan apa-apa, dia cuma mendelik mengawasi kedua pemuda tersebut. Dengan tertawa terus, kedua pemuda itu telah memutar tubuhnya, sekali menjejakan kakinya, mereka telah lenyap di telan kegelapan malam. Lelaki tua foa cheng sie telah menepiskan bajunya dari siraman salju, kemudian dia menghela nafas dan dengan langkah yang lesu foa cheng sie telah melangkah masuk ke dalam kamarnya. Begitu melihat keadaan di sekitar tempat tersebut telah sepi lagi, dan hanya keputihan yang terdapat disebabkan salju telah menutupi tempat-tempat itu, Bieliek melompat turun dari tempat persembunyiannya. Tetapi begitu Bieliek melompat turun, tampak sesosok tubuh telah melompat turun pula dari payon di seberang lainnya. Bieliek terkejut juga, karena orang itu tadi tidak dilihatnya dan dia tidak mengetahui bahwa di dekatnya ada orang lain yang bersembunyi. Dengan waspada Bieliek menatap ke arah sosok tubuh yang berbareng melompat turun dari atas payon itu. Ketika melihat tegas, Bieliek jadi girang. Kau limoi tegurnya. Ia menyahuti sosok tubuh itu. Aku sudah lebih dulu berada di sini Bieliek sehingga kau tidak melihat aku Bieliek menghampiri, ternyata orang itu Chung Tiang Li. Kasihan orang tua itu kata Chung Tiang Li begitu mereka telah datang dekat. Dia ditekan dan diperas dengan mengancam putrinya, orang-orang Ang Mahwe itu ternyata jahat sekali. Bagaimana pandanganmu Bieliek apakah kita perlu turun tangan untuk menolong orang tua? Sifo A itu Bieliek menundukkan kepalanya dengan kedua alisnya berkerut. Rupanya dia sedang berpikir. Kakinya juga menendang-nendang salju yang ada di sekitar kakinya. Bagaimana Bieliek tanya Chung Tiang Li tak sabar waktu dilihatnya pemuda ini berdiam diri saja. Bieliek menoleh menatap si gadis sambil mengangguk dan tersenyum. Yang jelas kita harus berdiri di atas kebenaran dan juga harus menolong orang yang sedang mengalami kesusahan kata Bieliek. Kita memang mempunyai kewajiban untuk mengulurkan tangan menolong orang yang sedang tertimpa kemalangan. Tetapi duduknya perkara ini kita tidak mengetahui jelas. Sebenarnya ada sangkutan apakah antara Fua Cheng Siye dengan orang-orang Ang Mahwe itu? Kita sendiri tidak mengetahui. Maka dari itu, lebih baik kita menunggu saja sampai besok di mana kau cu dari Ang Mahwe itu akan menemui Fua Cheng Siye. Dengan sendirinya kita akan mengetahui duduknya perkara. Kalau kita menanyakan langsung perseorangan kepada Fua Cheng Siye, jelas dia mau memenangkan pihaknya. Karena memang sudah wajar setiap orang akan memenangkan dirinya sendiri, itu memang sudah wajar. Maka dari itu kukira tak ada gunanya kita menanyakan persoalan itu kepada orang Shib Noat tersebut. Chung Tiang Li mengangguk membenarkan. Hayo kita tidur kata Bieliek. Hawa sangat dingin Chung Tiang Li mengiakan, dan mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Hari itu Chung Tiang Li bangun agak pagi. Tetapi berbeda dengan gadis itu, Bieliek bangun agak terlambat, kesiangan, sebab udara yang dingin begitu. Chung Tiang Li jadi tak sabar ketika menjelang hampir mendekati tengah hari Bieliek belum terbangun juga. Didatangi kamar si pemuda, diketuknya pintu kamar itu. Hal ini dilakukan oleh Chung Tiang Li sebab diakwatir nanti orang-orang Ang Mahwe telah datang menemui kakek tua Pih Hoa Cheng Sye dan Bieliek belum terbangun, sehingga meteka tidak bisa menyaksikan, di mana mereka tidak bisa mengetahui pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar. Siapa tanya Bieliek terbangun dengan kaget waktu si gadis telah mengetuk pintu kamarnya agak keras. Chung Tiang Li telah menyahuti. Bieliek mengenali suara wanita itu, cepat-cepat dia melompat turun dari pembaringannya, dan meminta agar Chung Tiang Li menunggu sebentar karena dia mau salin pakaian dulu. Dengan tak sabar Chung Tiang Li menantikannya di depan kamar dari pemuda tersebut. Tak lama kemudian tampak pintu kamar terbuka dan Bieliek keluar dengan pakaian yang telah rapih. Pagi ini tampak Bieliek cakep sekali. Kau sudah makan? Limoi tanya Bieliek kepada si gadis. Mari kita pergi ke ruangan makan. Chung Tiang Li mengangguk, dan mereka berdua telah pergi ke ruangan makan. Waktu telah duduk, Bieliek menanyakan pada si gadis, waktu pada semalam apakah tidur si gadis nyenyak. Chung Tiang Li mengatakan bahwa dia bisa tertidur nyenyak dan enak. Bieliek sendiri menceritakan, sebetulnya tadi pagi dia telah terbangun, namun karena masih merasa letih, maka dia telah tertidur jagi sampai bangun kesiangan begitu. Apakah orang-orangnya Angmakwe telah datang tanya Bieliek kepada si gadis? Chung Tiang Li menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sejak tadi ku perhatikan, tetapi tidak ada orang yang datang ke rumah penginapan ini menerangkan gadis tersebut. Dan juga lelaki tua Shifoa itu tetap masih berada di dalam kamarnya, tidak pernah keluar dari kamarnya tersebut. Bieliek mengerutkan keningnya, dia jadi berpikir. Apakah putri si kakek Shifoa itu telah mengalami ini suatu halangan, sehingga orang-orang Angmakwe itu tak berani datang, kata Bieliek. Dan ku kira kalau sampai terjadi putri kakek Shifoa itu mengalami cedera atau binasa di tangan orang-orang Angmakwe, pasti kakek Shifoa itu tidak akan mau mengerti begitu saja. Baiklah, kalau memang sampai menjelang sore orang-orang Angmakwe masih belum datang juga, lebih baik kita menyelidiki markas mereka. Chung Tiang Li hanya mengangguk, dan mereka telah makan. Kemudian setelah bercakap-cakap sebentar di situ, mereka telah kembali ke kamar masing-masing. Chung Tiang Li dan Bieliek cuma mau melewatkan waktu, guna melihat perkembangan selanjutnya dari persoalan yang sedang dihadapi oleh kakek Shifoa itu dengan orang-orangnya Angmakwe. Bieliek dan Chung Tiang Li bermaksud menantikan datangnya malam, dan nanti kalau memang benar-benar orang-orangnya Angmakwe tidak datang menepati janji mereka terhadap diri kakek tua Shifoa itu, dengan sendirinya mereka akan mendatangi markas perkumpulan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Itulah sebab mengapa Bieliek dan Chung Tiang Li mau menantikan sampai tibanya kentungan ketiga, sebab bekerja di waktu malam lebih leluasa kalau dibandingkan dengan tengah hari, apalagi pada saat itu sedang turun hujan salju, telah sampai musim salju. Namun menjelang tengah hari, mendadak sekali Bieliek telah mendengar suara ribut-ribut di luar. Chung Tiang Li juga mendengar suara ribut-ribut itu yang datangnya berasal dan ruangan makan. Dengan cepat Bieliek telah mendatangi kamar Chung Tiang Li. Orang-orang Angmakwe telah datang kata Bieliek waktu si gadis keluar dari kamarnya. Hayo kita lihat. Mereka rupanya datang dalam jumlah yang besar sekali mari kata Chung Tiang Li dengan cepat. Aku mau melihat orang-orang yang menamakan diri mereka anggota dari Angmahwe dengan cepat mereka menuju keluar ke ruangan makan. Benar saja dugaan Bieliek dan Chung Tiang Li. Di ruangan makan itu telah berkumpul banyak sekali orang-orang yang berpakaian dengan bermacam ragam bentuk pakaian. Tetapi kalau dilihat dari care pakaian mereka itu yang rata-rata mempunyai wajah yang bengis adalah orang-orang Mongolia. Waktu Chung Tiang Li dan Bieliek memasuki ruangan makan tersebut, banyak yang memperhatikan mereka. Tetapi Bieliek dan Chung Tiang Li tidak memperdulikannya. Mereka telah memilih sebuah meja. Dipesannya makanan kering dan juga beberapa kati arak. Selama berada di situ, Bieliek telah memperhatikan keadaan di sekitarnya. Satu persatu, seorang demi seorang, semuanya perhatikan Bieliek dan Chung Tiang Li dengan seksama, dan kedua muda-mudi ini mengetahui bahwa di antara orang-orang yang berada di dalam ruangan makan itu rata-rata mempunyai kepandaian yang tinggi sekali. Juga dilihat dari sorot meti mereka itu, nyata benar banyak yang memiliki luakang, telaga dalam, yang tinggi dan sempurna. Kalau demikian, ternyata kakek Shifo'a itu benar-benar menghadapi kesulitan yang benar-benar menyusahkan hatinya, karena yang harus dihadapinya itu adalah orang-orang yang rata-rata mempunyai kepandaian yang tinggi-tinggi, kata Bieliek. Chung Tiang Li mengangguk. Ya menyahuti si gadis. Maka dari itu kita harus membantu kakek Shifo'a itu dan juga kita harus berusaha untuk membebaskan puterinya dari tangan orang-orangnya. Ang Mahwe ini Bieliek membenarkan dengan suara yang berbisik. Dia juga berkata, kita akan bertindak begitu keadaan mengizinkan. Kalau memang kakek Shifo'a itu tidak terancam jiwanya kita tak usah turun tangan, namun kalau memang lelaki Shifo'a itu menemui kesulitan, dan jiwanya terancam bahaya, kita harus cepat-cepat turun tangan. Kedua muda-mudi ini telah memperhatikan benar-benar dan bersiap-siap, karena mereka pikir di saat yang diperlukan mereka akan bisa bergerak dengan cepat dan tepat waktunya. Sedangkan orang-orang yang banyak berdatangan terus-menerus tak hentinya ke ruangan kamar makan ini, semakin lama jadi semakin banyak, ramai dan berisik sekali. Sampai detik itu, masih belum terjadi sesuatu di dalam ruangan tersebut. Bieliek dan Chung Tiang Li mengawasi terus keadaan di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba suara orang-orang yang berkumpul di ruangan makan yang tadinya begitu ramai dan gaduh sekali menjadi lenyap dan sepi sekali. Semua mata memandang ke arah pintu. Bieliek dan Chung Tiang Li jadi heran dan mereka juga telah ikut memandang ke arah pintu. Di mana tidak tampak sesuatu. Cuma saja, tak lama kemudian tampak mendatangi seorang yang masuk ke dalam ruangan makan ini. Wajah orang tersebut bengis sekali, berusia di antara 30 tahun, mempunyai jenggot yang kaku-kaku di sekeliling wajahnya. Begitu memasuki ruangan makan tersebut, orang itu telah memandang dan menyapu seluruh ruangan dengan matanya yang tajam sekali. Dia memandangi orang-orang yang berada di dalam ruangan itu satu persatu. Semua orang yang berkumpul di ruangan makan itu telah berdiri semuanya, mereka mengeluarkan suara yang berbareng, selamat datang. Teng Chung Chu teriak orang-orang yang berada di situ. Orang yang mempunyai jenggot yang begitu tajam dan bengis mukanya hanya memperdengarkan suara HMMM saja dan melangkah masuk. Bieliek mengawasi dengan sudut matanya, begitu juga dengan Chung Tiang Li. Keadaan orang tersebut membuat Bieliek dan Chung Tiang Li jadi berpikir, HMMM mereka ini tentu dari golongan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak benar dan mengambil jalan yang tak lurus dan mau juga Bieliek serta Chung Tiang Li menduga bahwa semua orang yang berada di dalam ruangan ini, yang rata-rata mempunyai muka yang bengis dan kejam itu adalah orang-orang dari Angmahwe yang sedang menunggu saat untuk menemui Foa Cheng Sye. Sedangkan lelaki tua Sye Foa itu masih belum juga tampak di dalam ruangan makan ini. Orang yang bertubuh tinggi besar dengan jenggot yang kaku ini, yang dipanggil Teng Chung Chu, telah menghadapi orang banyak dengan berkata, Sebentar lagi kau cu akan datang, apakah si tua bangka Sye Foa itu telah datang tegurnya. Belum menyahuti seseorang, rupanya dia ingin mengingkari janjinya lelaki berjenggot kaku itu telah mengeluarkan suara HMMM kemudian dia telah mengambil tempat duduk setelah melirik sedikit kepada Bieliek dan Chung Tiang Li. Chung Tiang Li telah mengedipi Bieliek dengan matanya. Mari kita ke belakang sebentar kata Chung Tiang Li dengan suara yang perlahan berbisik agar jangan terdengar orang lain. Bieliek mengangguk. Dipanggilnya seorang pelayan, Bieliek membayar harga makanan yang telah mereka makan. Kemudian kedua muda-mudi ini telah menuju ke belakang meninggalkan ruangan makan tersebut. Ada apa limaui tanya Bieliek waktu mereka telah berada di dalam taman itu. Aku bermaksud akan melihat ke kamar orang tua Sye Foa itu, apakah dia telah mengetahui bahwa pihak HMMM telah datang berkumpul di ruangan makan itu kata Chung Tiang Li. Kasihan orang tua itu, dia cuma seorang diri menghadapi pihak HMMM yang berjumlah sangat banyak itu, Bieliek mengangguk. Ya benar. Mungkin orang tua Sye Foa itu akan terdesak hebat, sebab tak mungkin dia bisa menghadapi lawannya yang berjumlah banyak begitu. Maka dari itu, kalau memang bisa kita memberikan saja bantuan secara bersembunyi, menolong kakek tua Sye Foa itu secara diam-diam. Namun kalau memang terpaksa, kita harus menampakkan diri juga. Kakek tua Sye Foa itu biar bagaimana harus ditolong juga kata Chung Tiang Li waktu dia mendengar perkataan Bieliek. Bieliek mengangguk lagi. Benar menyahuti anak muda ini. Maka dari itu, mari kita melihatnya di kamar si kakek itu, apakah dia telah bersiap-siap atau belum Chung Tiang Li menghiakan. Dengan gesit mereka telah mencelat ke atas genting dan berlari ke arah kamar si kakek Sye Foa yang ingin mereka tolong. Ketika mereka sampai di kamar si kakek itu, mereka telah melompat ke atas payon, dan dari celah-celah jendela yang terbuat dari kertas, mereka berdua telah mengintai ke dalam. Tampak kakek Sye Foa itu tengah duduk termenung di sebuah kursi, dia bertopang dagu. Mukanya muram benar. Chung Tiang Li dan Bieliek yang menyaksikan hal itu jadi tambah kasihan. Dengan sendirinya di dalam hati mereka telah berjanji, biar bagaimana mereka akan berusaha menolong kakek ini. Dan juga Bieliek berdua Chung Tiang Li memang bermaksud akan berusaha guna menolong putri si kakek yang tertawan oleh pihak lawan. Chung Tiang Li telah memberikan isyarat kepada Bieliek untuk meninggalkan kamar kakek ini. Bieliek mengerti maksud kawannya itu, dengan gesit sekali mereka berdua telah melompat meninggalkan tempat itu. Kita kembali ke ruangan makan saja kata Chung Tiang Li. Kita nantikan saja perkembangan di dalam ruangan makan. Tampaknya tak lama lagi tentu si kakek Shifo'a itu akan keluar untuk ke ruangan makan, dengan gesit mereka berlari untuk kembali ke depan ke ruangan makan, di mana telah terdengar suara yang gaduh sekali dari orang-orangnya Ang Mahwe. Ketika Chung Tiang Li dan Bieliek sampai di ruangan makan itu, di saat mereka masuk ke dalam ruangan makan tersebut, maka dilihatnya pengunjungan rumah makan ini sudah semakin banyak. Rata-rata mereka mengeluarkan suara yang berisik dan gaduh benar. Dan rupanya mereka ini semuanya anak buah dari Ang Mahwe, sebab pengunjung lainnya telah bubar dan tak ada yang berani masuk ke dalam ruangan makan ini, sebab mereka jerih sekali di dalam ruangan makan ini terjadi suatu keributan. Bieliek mencari tempat yang ada di pojok ruangan makan itu. Waktu mereka memasuki ruangan makan itu. Bieliek dan Chung Tiang Li mengetahui bahwa Teng Chung Chu itu, lelaki yang mempunyai jenggot yang lebat dan kaku, tengah memandangi mereka. Namun Bieliek dan Chung Tiang Li pura-pura tak melihatnya. Berisik sekali ruangan makan ini, dan pelayan-pelayan jadi sibuk melayani tamu-tamunya yang begitu banyak. Meja besar yang terdapat di tengah-tengah ruang itu dibiarkannya kosong, sebab meja besar itu mungkin disediakan untuk Foa Cheng Siye dan Kau Chu dari Ang Mahwe mengadakan pertemuan. Sedang Siu Zane di dalam ruangan ini berisik dan ribut dan juga gaduh sekali, maka tampak memasuki ruangan itu seorang lelaki tua dengan langkah kaki yang perlahan-lahan. Dialah Foa Cheng Siye. Seketika itu juga semua orang yang berada di ruangan makan itu jadi memandang kepada Foa Cheng Siye dan suara berisik di dalam ruangan makan jadi sirap. Foa Cheng Siye telah menyapu semua orang yang berada di ruangan makan itu dengan sorot metu yang redup, mukanya muram. Teng Chung Chu telah cepat-cepat berdiri, dia membungkukan tubuhnya dengan kedua tangannya yang terangkap memberi hormat kepada Foa Cheng Siye. Silahkan duduk Foa Loopah kata Teng Chung Chu sambil tersenyum, dia memanggil Foa Cheng Siye dengan sebutan Loopah, yang artinya paman. Foa Cheng Siye telah mengawasi Teng Chung Chu, dia juga telah merangkapkan kedua tangannya membalas pembelian hormat dari orang si Teng itu. Bukankah Teng Chung Chu Teng Suhoan, Teng Chung Chu adalah Teng Chung Chu dari Ang Mahwe e tegur dari orang si Foa ini. Teng Chung Chu, yang ternyata namanya Teng Suhoan itu, telah mengangguk sambil tetap tersenyum. Benar dia menyahuti membenarkan pertanyaan dari Foa Cheng Siye. Kau Chu kami telah memperintahkan kami untuk menemui Foa Loopah dulu. Sebentar lagi juga kau Chu kami akan datang. Silahkan duduk. Silahkan duduk Foa Cheng Siye telah duduk di sebuah kursi yang terdapat di meja di tengah ruangan rumah makan ini, dia duduk dengan sikapnya yang tenang, walaupun wajahnya muram sekali. Semua orang yang berada dalam ruangan makan tersebut jadi memandang seluruhnya kepada Foa Cheng Siye dan ada beberapa orang yang kasak kusuk mungkin sedang membicarakan persoalan diri Foa Cheng Siye itu. Tetapi Foa Cheng Siye tidak memperdulikan semua orang yang berkumpul di situ dalam jumlah yang banyak sekali, tampaknya orang tua si Foa ini tidak jari. Teng Chung Chu, Teng Su Hoan, telah memberi isyarat kepada beberapa orang-orangnya, dan tampak orang-orang itu telah keluar dari ruangan makan tersebut. Bialiak yang menyaksikan hal itu, segera mengetahui, rupanya orang-orang ini menjaga sesuatu kemungkinan nanti terjadi suatu pertempuran, maka orang-orang dari Ang Mahwe itu telah berjaga-jaga di luar. Pemuda ini memberi isyarat kepada Chung Tiang Li, agar si gadis bersiap-siap dari segala kemungkinan. Kalau memang telah tiba saatnya, kalau memang Foa Cheng Siye membutuhkan pertolongan mereka, maka segera juga mereka akan bisa memberikan bantuan mereka kepada lelaki tua si Foa itu. Sedangkan Foa Cheng Siye telah duduk dengan tenang di tempatnya, tak tampak rasa gentar atau jari terhadap orang-orang dari Ang Mahwe. Malah waktu dia melihat Teng Chung Chu Teng Su Hoan memberikan isyarat kepada orang-orangnya itu, hanya tampak di bibirnya tersungging senyum ejakan. Dengan sikap yang tak acuh dia mengawasi seorang demi seorang dari orang-orang Ang Mahwe yang berkumpul di ruangan tersebut. Suasana di dalam ruangan itu jadi sunyi dan mengandung ketegangan yang luar biasa. Para pelayan rumah makan juga berdebar-debar hati mereka, sebab mereka mengetahui di dalam ruangan rumah makan itu akan terjadi suatu pertarungan yang hebat. Beberapa orang pelayan yang nyalinya kecil telah siang-siang meninggalkan tempat itu untuk mencari keselamatan diri mereka. Di dalam ketegangan begitu, tiba-tiba terdengar orang berteriak dari luar, kau cuh Ang Mahwe akan menjelang datang teriak orang yang di luar itu. Bersiaplah semua-semua orang-orang Ang Mahwe yang berada di dalam ruangan itu jadi berdiri semuanya, termasuk juga Teng Su Hoan. Mereka berdiri dengan hormat sekali, sikap mereka begitu menghormat kau cuh mereka yang akan datang ke ruangan itu. Hanya Foa Cheng Sye, Bieliek dan Cung Tiang Liang tetap duduk di tempatnya. Mereka tidak mau berdiri biarpun mereka mendengar bahwa kau cuh dari Ang Mahwe itu akan datang. Dan tak lama kemudian, tampak seorang lelaki tua diiringi oleh dua orang pemuda. Mereka tak lain dan San Eng Pai, kau cuh dari Ang Mahwe itu, dan kedua pemuda tersebut adalah Pang, Tiaw San serta Ming San Hie. Met lelaki tua itu, kau cuh dari Ang Mahwe yang bernama San Eng Pai, telah menyapu semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut dengan metu yang tajam sambil melangkah perlahan-lahan memasuki ruangan makan tersebut. Semua orang-orangnya Ang Mahwe telah membungkukan tubuh mereka memberi hormat kepada San Eng Pai sambil merangkapkan kedua tangan mereka. Begitu pula dengan Teng Su Hoan, dia pun telah memberi hormat dan menyambut kau cuhnya ini. Kemudian dia ajaknya San Eng Pai mendekati meja dari Foa Cheng Sie, di mana lelaki tua itu tetap duduk dengan sikapnya yang tenang dan matanya memandang tajam sekali kepada San Eng Pai. Dengan merangkapkan kedua tangannya San Eng Pai telah memberi hormat kepada Foa Cheng Sie. Gembira sekali loh Ohu bisa bertemu dengan Anda kata San Eng Pai. Dan hari ini hari yang bahagia, bisa kita selesaikan persoalan kita secara kekeluargaan. Foa Cheng Sie telah bangkit, dia membalas pemberian hormat orang. Aku pun gembira sekali bisa bertemu dengan kau. Memang telah lama aku ingin bertemu dengan kau untuk menanyakan persoalan kita dan terutama mengenai putriku kata Foa Cheng Sie. Kau cu dari Ang Mahwe tertawa. Jangan khawatir, putri Anda tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun. Malah kami telah memperlakukannya dengan hormat dan telatan. Bisa kau tanyakan saja nanti padanya. Soal kita mengenai pedang Cheng Hoa Kiam itu kukira Anda mau menyelesaikannya secara baik, bukan kata San Eng Pai dengan suara yang tenang dan sabar. Wajah Foa Cheng Sie jadi berubah, tetapi itu hanya sesaat saja, karena dengan cepat Foa Cheng Sie telah bisa menguasai kegusaran hatinya. Duduklah dulu kata kau cuang Mahwe waktu melihat sikap dari Foa Cheng Sie. Nanti kita bisa bicara perlahan-lahan, tanpa mengucapkan sesuatu apapun. Foa Cheng Sie telah duduk kembali, begitu juga dengan diri dari San Eng Pai. Dia telah duduk pula. Pang Tiaw San dan Ming San Hie telah berdiri di sisi kau cu mereka, mengawasi Foa Cheng Sie dengan sorot metu yang tajam. Foa Cheng Sie tidak memperdulikan semua orang-orang itu, dia cuma menoleh kepada San Eng Pai. Tanyanya dengan agak gusar, mana putriku San Eng Pai telah tertawa lagi, dia membawa sikap yang tenang sekali. Sabar kata San Eng Pai, nanti juga kami akan mengembalikan dan membebaskan putrimu itu. Sekarang yang penting kita bicarakan adalah bagaimana caranya menyelesaikan persoalan pedang Cheng Hoa Kiam itu. Foa Cheng Sie menyahuti agak gusar, sebetulnya Ang Mahwe adalah sebuah perkumpulan yang cukup besar dan anggota-anggotanya terkenal sebagai seorang Hoa Han, seorang gagah. Tetapi nyatanya apa? Kalian hanya bisa menggunakan putriku untuk menekan aku si orang tua. HMM. HMM. Bagus. Orang-orang gagah tentu akan tertawa semuanya kita tak usah berbicara persoalan lain kata San Eng Pai dengan suara yang tegas. Yang sekarang kita mau bicarakan adalah persoalan pedang Cheng Hoa Kiam itu. Kami pihak Ang Mahwe sangat mengharapkan persoalan ini bisa diselesaikan dengan jalan yang baik, agar kita kedua belah pihak tidak mengalami suatu kerugian apa-apa. Bagaimana Foa Looheng dan San Eng Pai telah mengawasi Foa Cheng Sie dengan sorot metu yang tajam sekali. Foa Cheng Sie telah tertawa dingin lagi dengan suara yang mengejek dia berkata, Baik. Memang persoalan pedang Cheng Hoa Kiam bisa saja kita selesaikan kata orang Shifoa ini. Namun aku malah ingin persoalan putriku itu didahulukan San Eng Pai tidak menyahuti, dia hanya mengawasi Foa Cheng Sie dengan sorot metu yang tajam. Begitu juga dengan Foa Cheng Sie telah balas menatap pada San Eng Pai dengan sorot metu yang bermusuhan. Keadaan pada saat itu di dalam ruangan makan ini jadi tegang sekali Bieliek dan Chung Tiang Li dapat merasakan suasana yang tegang itu. Mereka juga jadi bersiap-siap, kalau memang sampai terjadi suatu pertempuran dan kakek Shifoa itu dikeroyok, mereka akan segera turun tangan untuk memberikan pertolongannya. Saat itu Foa Cheng Sie telah berkata lagi dengan tawar, putriku tentu berada di dalam keadaan tak kurang sesuatu bukan tanyanya. San Eng Pai dengan tertawa telah mengangguk, benarga menyahuti, dan, malah kami telah memperlakukannya seperti juga putri Looheng seperti juga seorang putri bangsawan Foa Cheng Sie telah tertawa dingin. Bagus! Memang kalau sampai seujung rambut saja putriku itu tersentuh oleh kalian, maka jangan harap Ang Mahwe bisa menancap kaki terus, akan ku hancurkan dan aku tidak akan mau mengerti sampai dimanapun juga bagus. Memang begitu mustinya kalau putri Looheng itu mengalami kekurangan sesuatu di tangan kami. Tetapi aku berani jamin, bahwa putri Looheng masih mulus dan tidak ada seujung rambut pun kami ganggu keselamatannya. Maka dari itu, cepatlah Looheng selesaikan persoalan pedang Cheng Hoa Kiam itu, sebab dengan selesainya urusan ini, bukankah dengan cepat Looheng akan bisa berkumpul kembali dengan putrimu itu Cheng Sie mendengus mengejek. Perlu ku jelaskan kata Foa Cheng Sie kemudian. Bahwa aku memang mau menyerahkan pedang Cheng Hoa Kiam itu kepada kalian pihak Ang Mahwe, itupun kalau memang pedang Cheng Hoa Kiam berada di tanganku. Tetapi dengan sangat menyesal sekali perlu ku jelaskan pada kalian, pada saat-saat sekarang ini pedang tersebut tidak berada di tanganku. Mukasan Eng Pai jadi berubah hebat, dia menatap dengan bengis sekali. Kau suaranya mengandung kegusaran yang sangat, sehingga suasana di dalam ruangan itu jadi bertambah tegang. Foa Cheng Sie telah tertawa dingin. Begini saja kita atur katanya dengan tenang, bagaimana kalau sekarang pihak kalian membebaskan putriku itu dulu, nanti aku akan berusaha mendapatkan kembali pedang itu dan aku berjanji akan menyerahkannya pada kalian. Mukasan Eng Pai jadi berubah tambah merah padam. Kami telah banyak membelikan kelonggaran padamu dan juga kami telah berulang kali mengalah. Namun sekarang kau ingin mengeluarkan akal licikmu itu. HMM rupanya niat kami untuk mengambil jalan baik di antara kita itu malah membuat kau jadi berbesar kepala. Baiklah. Sekarang kau ingin melakukan apapun akan kami iringkan. Kau ingin menggunakan kekerasan atau tidak, hari ini persoalan kita harus selesai. Titik Foa Cheng Sie tertawa lagi dengan sikapnya yang tenang luar biasa. Kalian harus memaklumi, biarpun kalian mendesak aku dengan kekerasan semua itu akan percuma saja. Percayalah, kalau memang pedang Cheng Hoa Kiam itu berada di tanganku, tentu akanku serahkan pada Musan Eng Pai tertawa mengejek. Siapa yang mau mempercayai dirimu yang terkenal sekali dengan akal bulus dan busuk hatimu? HMM sudah kukatakan, kalau memang biar apa saja yang terjadi kita harus menyelesaikan persoalan kita muka Foa Cheng Sie jadi merah padam. Tahu-tahu dia menggeprak meja dengan suara yang keras, dan dengan gusar ga membentak, terserah pada kalian saja apa yang kalian akan lakukan. Katanya, aku akan mengiringi kemauan kalian itu. San Eng Pai jadi berdiri dari duduknya dengan gusar. Semua orang-orang San Eng Pai, anggota dari Ang Mah Wee itu pun, jadi berdiri semuanya dengan sikap yang bersiap sedia untuk melakukan pertarungan mengepung diri lelaki tua Shifoa itu, suasana di dalam ruangan jadi bertambah tegang mengandung hawa pembunuhan. Bieliek dan Chung Tiang Li menyadari bahwa di dalam ruangan tersebut segera akan terjadi suatu pertempuran. Chung Tiang Li juga telah mengisyaratkan kepada Bieliek agar bersiap-siap. Mereka menantikan waktunya yang tepat untuk memberikan pertolongan kepada Foa Cheng Sie, di saat orang tua Shifoa itu membutuhkan pertolongan mereka. Tetapi Foa Cheng Sie sendiri tetap duduk di tempatnya dengan tenang. Kalau seumpamanya aku tetap tidak mau menyerahkan pedang Cheng Hoa Kiam itu, apakah yang akan kalian lakukan terhadap diri ku tanya Foa Cheng Sie dengan suara yang tenang? Wajah San Eng Pai telah berubah merah padam, begitu juga anggota-anggota dari Ang Mah Wee, mereka mengawasi dengan metu yang terpentang lebar. Tangan orang-orang Ang Mah Wee itu telah bersiap-siap dekat tangkai senjata mereka masing-masing. Memang kami memaklumi kepandainmu sangat luar biasa. Namun kami juga tidak percaya kalau dikeroyok oleh kami, kau masih bisa mempertahankan dirimu kata San Eng Pai dengan suara yang mendongkol sekali, Biarkan hari ini kau tumbuh sayap, tak mungkin kau bisa meloloskan diri dari kami Foa Cheng Sie tertawa dengan tenang, sikapnya begitu sabar dan tidak memperlihatkan perasaan gusar atau gugup, karena dia memang mau memancing kemarahan dari kau Chuang Mah Wee itu. Kukira kalau memang kalian ini sebangsa Hoa Han, orang gagah, tentu kalian akan malu menggunakan putriku untuk menekan diriku ini. HMMM bebaskanlah putriku itu, dan nanti baru kita bicara lagi secara laki-laki San Eng Pai telah tertawa-tawar. Kalau kau tidak mau menyerahkan pedang Cheng Hoa Kiam itu kepada kami, jangan harap kau bisa melihat kebebasan putrimu itu. Putrimu akan kami binasakan kalau memang kau tidak mau menuruti keinginan dari pihak kami kata San Eng Pai dengan suara yang agak kasar, sebab dia sangat keusar dan murka benar melihat sikap Foa Cheng Sie. Namun Foa Cheng Sie tetap tertawa tenang, sikapnya begitu sabar. Baik, baik. Aku mau melihat kepandayanmu sampai di mana sehingga kau mau menekan diriku begini macam. Nah lihatlah dan sehabis berkata begitu, Tahu-tahu tangan Foa Cheng Sie telah menepuk ujung meja sampai sempal dan belum lagi orang-orang Ang Mahwe mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kakek tua ini. Tangan Foa Cheng Sie telah bergerak terayunkan. Terdengar suara jeritan beberapa orang Ang Mahwe. Karena ternyata kayu sempalan meja itu telah diremas oleh Cheng Sie, yang menyebabkan menjadi beberapa potong, kemudian waktu dia mengayunkan tangannya itu potongan kayu tersebut telah melayang menyambar ditimpukan oleh Cheng Sie ke arah anak buah Ang Mahwe, menyebabkan beberapa orang Ang Mahwe itu terluka disebabkan oleh beberapa potong kayu meja yang terpotong-potong itu. Segera juga orang-orang Ang Mahwe yang terluka itu jadi rubuh terguling sambil menjerit-jerit memegangi mati mereka yang terluka. San Eng Pai mengeluarkan seruan gusar. Malah orang Shisan ini telah mengeprak meja. Kau-oh kau tua bangka memakinya dengan suara tak lampias. Orang-orang Ang Mahwe lainnya juga jadi gusar bukan main. Mereka mengeluarkan seruan ruka sambil menarik senjata masing-masing dari sarung senjata mereka, hal mana menyebabkan timbul suara yang berisik dari tertariknya senjata orang-orang Ang Mahwe itu dari kerangkanya. Fo'a Cheng Sie masih tetap membawakan sikap yang tenang sekali. Lelaki tua ini masih duduk diam di tempatnya. Nah bukankah telah kukatakan, kalau memang aku menginginkannya, maka kalian dapat kumusnahkan dan orang-orang Ang Mahwe bisa kubinasakan seluruhnya. Janganlah kalian terlalu mendesak aku sampai aku harus dan terpaksa turun tangan berat terhadap kalian. Aku mau memberikan waktu pada kalian selama tiga hari untuk segera membebaskan puteriku. Kalau memang di dalam tiga hari kalian masih tidak membebaskan puteriku dan juga malah puteriku itu terganggu saja seujung rambutnya, maka kalian akan kumusnahkan dari permukaan bumi ini. Tak ada seorang anggota dari Ang Mahwe bisa hidup terus di permukaan bumi ini. Mengerti kalian San Eng Pai sangat gusar sekali. Tua bangka telengas bentak San Eng Pai dengan gusar dan murka, janganlah kau bicara terlalu takabur. HMMM apakah dengan bertambahnya kawan-kawan kami yang terluka ini, dijumlahkan dengan kawan-kawan kami yang terluka beberapa hari yang lalu, kau kira jiwa tuamu itu masih bisa dipertahankan? Foa Cheng Sye mencilak matanya memain tak hentinya. Kemudian setelah menatap dengan bengis begitu, tiba-tiba dia telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan. Sudah ku katakan tadi, kalian jangan terlalu mendesak padaku, sampai akhirnya aku terpaksa harus menggunakan kekerasan membasmi kalian. HMMM lebih baik kalian menggunakan care baik-baik saja untuk berunding dengan ku kata Foa Cheng Sye dengan suara yang menyeramkan sekali. San Eng Pai telah menoleh kepada tiga orang anak buah dari Ang Mahwe, dia mengisyaratkan sesuatu. Tampak lima orang anak buah Ang Mahwe telah menerjang ke arah Foa Cheng Sye. Mereka menyerang dengan senjata mereka masing-masing. Sinar golok dan pedang telah berkelebat menyambar ke arah Foa Cheng Sye. Namun lelaki tua si Foa itu tetap duduk tenang di tempatnya. Berulang kali dia mengeluarkan suara HMMM dan tahu-tahu dikala senjata-senjata lawan hampir mengenai tubuhnya, Foa Cheng Sye mengebutkan lengan jubahnya. Terdengar beruntun beberapa kali suara jeritan yang menyayatkan. Tampak kelima anak buah Angini Hwe itu telah terpental. Sedangkan Foa Cheng Sye masih duduk tenang di tempatnya. Bibirnya tersungging seulas senyum mengejek. Semua orang jadi terkejut sekali, untuk sesaat mereka jadi memandang terpaku kepada kelima orang yang menggeletak di lantai ruangan makan tersebut. Tetapi tak lama kemudian San Eng Pai berikut anak buahnya jadi tersadar dengan murka sekali. Ternyata kelima anggota dari Angini Hwe itu telah menggeletak dengan kepala yang pecah dan poloh mereka berhamburan keluar. Mereka ternyata telah binasa, waktu tubuh mereka terpental, nyawa mereka telah lenyap terbang menghadap pada Giam Loong, karena kepala mereka itu kena dikeperak oleh lengan jubah Foa Cheng Sye. Bia Liek bersama Chung Tiang Li jadi terperanjat juga melihat hal itu. Mereka sampai mengeluarkan seruan tertahan. Oh kakek Sye Foa itu telengah sekali tangannya kata Chung Tiang Li pada Bia Liek. Bagaimana ini, Bia Kho? Kalau dilihat kerusi kakek yang begitu serampangan menbunuh, nyata dia juga bukan orang baik-baik Bia Liek mengangguk. Itulah sebabnya mengapa aku meminta agar kau jangan terlalu cepat membantu dan menolong kakek itu dari tangannya orang-orang Ang Mahwe, sebab kita tidak mengetahui pihak mana sebetulnya yang bersalah Chung Tiang Li mengangguk pula, katanya dengan meta melirik kepada Foa Cheng Sye, kalau begitu kita tunggu perkembangan selanjutnya saja kata si gadis. Kita lihat bagaimana kejadian selanjutnya dan siapakah sebenarnya yang bersalah di dalam soal ini yang membenarkan Bia Liek. Keduanya telah menoleh memandang kepada Foa Cheng Sye pula, ingin melihat apa yang akan terjadi pula. Suasana di dalam ruangan rumah makan itu jadi sangat tegang sekali benar-benar mengandung hawa pembunuhan yang bisa mengkirikan bulu tengkuk yang menjadi merinding. San Eng Pai telah mengeluarkan seruan muka dengan muka yang berubah merah padam, tangannya telah mencabut senjatanya, yaitu sepasang poan koan pit. Oh tua bangka kejam bentak San Eng Pai dengan suara mengguntur. Hari ini kami dari pihak Ang Mahwe akan segera mengadu jiwa dengan kau. Hari ini akan menentukan kau atau kami yang hidup dan setelah berkata begitu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur San Eng Pai telah menerjang dengan senjatanya itu merangsek ke arah Foa Cheng Sye bersama-sama dengan anak buahnya termasuk Pang, Tiao San dan Ming San Hie. Macam-macam alat persenjataan yang tajam dan berbahaya sekali, telah menyambar ke arah Foa Cheng Sye. Rupanya menghadapi situasi semacam ini, Foa Cheng Sye juga tidak berani untuk memandang remeh. Dia tidak berani memandang remeh, segera juga dia bangun berdiri dan melancarkan serangan penangkisan. Di tangan Foa Cheng Sye dengan cepat telah tergenggam sebilah pedang yang panjang dan tajam sekali, pedang mana telah diputarnya dengan cepat menyerupai kitiran, menangkis setiap serangan yang meluncur ke dirinya. Terdengar suara benturan senjata yang ramai sekali. Bia liat menyaksikan, orang tua Sifo A itu kosan sekali, dia dapat menghadapi berpuluh-puluh musuhnya itu. Cuma saja tampak jelas sekali, orang Sifo A ini lebih memperhatikan terhadap serangan-serangan dari San Eng Pai dan Ming San Hie bersama Pang, Tiao San sinar pedang dan golok berkelebat-kelebat di antara suara jeritan yang menyayatkan hati. Tampak beberapa orang Ang Mahwe telah terjungkal rubuh dan binasa. Dengan sendirinya, darah merah telah menggenangi lantai rumah makan ini. Bia liat yang menyaksikan hal tersebut, jadi mengerutkan alisnya. Telengas sekali setiap serangan si kakek Sifo A itu kata bia liat dengan suara perlahan kepada Chung Tiang Li. Si gadis si Chung ini telah mengangguk membenarkan. Kita harus cepat-cepat turun tangan untuk menghentikan pertarungan ini, sebab kalau berlangsung terus, berarti akan banyak sekali korban yang berjatuhan, bia liat tidak segera menyahuti, dia hanya menyaksikan jalannya pertempuran dengan kening dan kedua alisnya berkerut. Menandakan bahwa anak muda ini sedang berpikir keras. Pertempuran pada saat itu jadi semakin seru dan hebat sekali. Anggota Ang Mahwe yang lainnya, yang masih hidup, bukannya jadi jari menyaksikan kawan-kawan mereka yang terbunuh, malahan telah menjadi nekat dan kalap. Lebih-lebisan engpai, kau cu dari Ang Mahwe ini tampaknya menyerang dengan serangan untuk mengadu jiwa untuk mati bersama. Pang Tiaw San dan Ming Sun Hie telah menggunakan senjata mereka untuk melancarkan serangan-serangan yang mematikan kepada Foa Cheng Xie. Kedua anak muda ini bertempur tanpa memikirkan keselamatan diri mereka. Angin serangan senjata mereka menderu-deru hebat sekali. Cepat luar biasa, pertandingan itu telah merupakan suatu pertandingan banjir darah yang luar biasa sekali. San Eng Pai telah berulang kali mengeluarkan suara bentakan kalap. Juga San Eng Pai, kau cu dari Ang Mahwe ini telah berulang kali memaki Foa Cheng Xie. Kami akan bertempur sampai titik darah kami yang penghabisan untuk menebus penasaran dari kawan-kawan kami yang binasa di tanganmu. Kalau memang kau masih tak bisa kami bunuh, maka kami akan mati dengan metu, tak meram dan setelah memaki-maki begitu dengan kalap, cepat sekali Foa Cheng Xie telah diserangnya dengan berbagai serangan-serangan yang mematikan. Hal ini membuat Foa Cheng Xie jadi kebuakan dan agak terdesak oleh setiap serangan-serangan dari kau cu angini Hwe tersebut. Hal itu disebabkan setiap serangan kau cu dari Ang Mahwe ini mengandung tenaga serangan yang kuat sekali, juga memang berbahaya sekali. Foa Cheng Xie tidak berani memandang rendah pada diri kau cu dari Ang Mahwe tersebut, sebab biar bagaimana San Eng Pai mempunyai kepandayan yang tidak bisa dipandang remeh. Setiap serangan dari San Eng Pai mengandung tenaga luokang yang luar biasa kuatnya dan tidak bisa dibuat main, karena sekali saja dirinya terserang oleh serangan kau cu dari Ang ini Hwe tersebut, berarti tidak akan dapat dibinasakan. Itu disadari oleh Foa Cheng Xie. Namun disebabkan dia memang sangat kosan dan tenaga latihan luokangnya sangat sempurna, dengan sendirinya dia bisa mengelakan dan malah membalas serangan San Eng Pai dengan serangan-serangan yang tak kalah berbahayanya. Beberapa orang Ang Mahwe telah rubuh terjungkal, binasa lagi disebabkan oleh serangan senjata Foa Cheng Xie ini. Namun orang-orang Ang Mahwe itu benar-benar luar biasa, bukannya mereka jadi cari dan kedar menghadapi kenyataan itu di mana kawan mereka telah berguguran, malah mereka jadi bertambah kalap. Mereka jadi melancarkan serangan-serangan yang lebih membabi buta untuk mengandu jiwa. Bia Liak yang telah menyaksikan cukup lama bersama-sama dengan Chung Tiang Li, telah berkata, ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan setelah berkata begitu, Bia Liak telah bangun berdiri diikuti oleh si gadis si Chung tersebut. Tampak kedua pendekar muda ini telah melompat dengan gesit sekali ke tengah pertarungan tersebut. Dengan menggunakan senjata mereka masing-masing keduanya telah membulang-balingkan ke sana kemari pedang mereka itu, sambil membentak, hentikan pertempuran ini terdengar suara terang-tering-tering dan tampak beberapa senjata telah terlepas dari genggaman beberapa orang. Termasuk Poan Koan Pit dari Kau Chuang Mahwe itu, San Eng Pai, telah terlepas dari cekalannya, dan orang Shisan tersebut jadi merasakan telapak tangannya kesemutan. Dengan cepat sekali, semua orang telah melompat mundur dengan terkejut. Foa Cheng Siai sendiri terperanjat, dia juga ikut melompat ke belakang dengan mengeluarkan seruan gusar dan memandang ke arah Bia Liak dan Chung Tiang Li yang kala itu telah berdiri di tengah-tengah gelanggang pertempuran dengan sikap mereka yang agung sekali, gagah tampaknya. Si siapa kalian bentak Foa Cheng Siai dengan gusar? Bia Liak dan Chung Tiang Li cepat-cepat telah memberikan hormat kepada orang-orang itu dengan senjata masih tergenggam di tangan mereka. Kami adalah dua orang tak ternama yang kebetulan lewat dan melihat pertarungan semacam ini yang akan memakan banyak sekali korban berdarah, maka dari itu, apakah tidak lebih baik kalau memang mengambil jalan tengah untuk menyelesaikannya secara baik-baik kata Bia Liak dengan suara yang tenang sekali. Metusan Eng Pai dan Foa Cheng Siai jadi mencilak memain. Mereka melihat usia kedua orang ini masih sangat muda, maka tak mungkin mereka bisa mempunyai kepandayan yang luar biasa. Kehadiran kedua orang muda ini mungkin juga disebabkan rasa iseng mereka belaka. Memang umumnya anak-anak muda terlalu ceroboh, biarpun kepandayan mereka tak seberapa, toh mereka selalu men seruduk saja, sehingga mau tak mau mereka sering membuang jiwa dengan cuma-cuma. Dan menurut anggapan dari Foa Cheng Siai dan San Eng Pai, bahwa Bia Liak dan Chung Tiang Li adalah sebangsa anak muda yang mereka bayangkan, maka dari itu bukannya mereka memandang mata, malah telah memandang rendah serta gusar urusan mereka ingin dicampuri oleh kedua muda-mudi tersebut. Kalian dua bocah yang masih bau ingusan, cepat menggelinding dari tempat ini bentak Foa Cheng Siai dengan suara yang bengis. Kami sedang mempunyai urusan dan persoalan, kalau memang kalian mencampuri urusan kami ini, maka aku tidak akan menjamin keselamatan kalian berdua ya menyingkirlah kalian bentak San Eng Pai juga. Tetapi Bia Liak dan Chung Tiang Li sangat tenang. Mereka memandang kepada orang-orang yang berada di dalam ruangan makan tersebut dengan sikap yang gagah, tidak tampak sedikit pun rasa takut pada diri mereka. Dengan sendirinya, sikap Bia Liak dan Chung Tiang Li ini jadi tambah menggusarkan Foa Cheng Siai dan San Eng Pai berikut anak buahnya. Mereka menganggap bahwa sikap anak muda ini sebagai suatu penghinaan yang tidak bisa mereka terima. Kalian dua orang anak muda yang tidak tahu diri. Kalau memang kalian tidak mau cepat-cepat menyingkir, kalau memang benar sampai terjadi sesuatu atas diri kalian, HMM, jangan persalahkan kami bentak San Eng Pai dengan suara yang bengis. Foa Cheng Siai telah memperdengarkan suara tertawa dingin berulang kali. HMM berapa tinggi kepandayanmu sehingga ingin mencampuri urusan aku, Foa Cheng Siai tanyanya dengan suara yang mengejek. Bia Liak jadi mengerutkan alisnya, begitu juga dengan Chung Tiang Li. Mereka bermaksud baik dan ingin menghentikan pertempuran itu agar jangan sampai berjatuhan korban lagi lebih banyak. Namun nyatanya mereka diterima dengan begitu sinis dan juga sambutan yang diberikan atas kehadiran mereka hanyalah berupa ejekan belaka. Bia Liak jadi mendongkol. Sudah kukatakan kata Bia Liak akhirnya dengan mendongkol. Aku menginginkan pertempuran ini dihentikan. Siapa saja di antara kalian yang masih mebandel dan bertempur terus, HMM artinya orang itu akan berhadapan langsung dengan diri kami dan setelah berkata begitu, Bia Liak dan Chung Tiang Li mengawasi orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut dengan tatapan mati yang tajam sekali. Chung Tiang Li juga telah mengeluarkan suara tertawa mengejek. Ya kalau memang kalian masih bertempur, maka kalian akan kami jagal menjadi kunyuk yang hilang tanganmu menimpali gadis ini. Hal mana telah membuat Foa Cheng Siye dan San Eng Pai jadi gusar bukan main. Begitu juga anggota-anggota dari Ang Mahwe mengeluarkan seruan gusar dan murka. Tetapi semua itu tidak diperdulikan oleh Gie Liak dan Chung Tiang Li. San Eng Pai telah maju beberapa langkah. Hei anak muda kami masih menyayangi jiwa kalian. Kalau memang kalian mau melibatkan diri kalian di dalam persoalan kami, berarti kalian akan tersangkut dan terlibat di dalam suatu kancah pertempuran yang bisa membahayakan jiwa kalian. Lebih-lebih kau telah menyaksikan sendiri betapa bengisnya tua bangka Shifo'a itu, tentu kalian akan celaka di tangannya. Aku sih cuma mau memberikan sedikit nasihat pada kalian. Kalau memang kalian mau selamat, cepat-cepat pergi meninggalkan tempat ini. Gie Liak tersenyum dengan sikapnya yang sangat tenang. Terima kasih atas nasihat kau cokala Gie Liak dengan suara yang nyaring. Namun tadi kami telah menyaksikan seluruh pertempuran ini, kami kira tak ada seorang pun yang berada di dalam ruangan ini bisa mengalahkan kami. Percayalah, di antara kalian aku berani pastikan dan yakin benar, bahwa kalian tak ada seorang pun yang bisa menandingi kepandayan kami mendengar perkataan Gie Liak, San Eng Pai jadi gusar. Begitu pula Fo'a Cheng Sye dan orang-orang dari Ang Mahwe. Fo'a Cheng Sye mau mengartikan perkataan dari Gie Liak itu ditujukan untuk dirinya dan merupakan suatu tantangan. Baru saja dia mau berkata, dengan suara yang membentak, tetapi San Eng Pai telah mendahuluinya dengan berkata, HMMM kau terlalu tak kabur anak muda. Kalian seperti juga dua ekor anak domba yang baru lahir di permukaan bumi ini tetapi tidak kenal bahaya dan tingginya langit. Memang muda berkata dengan bergoyang lidah, namun tahukah kalian kalau memang sampai kalian ini melibatkan diri di dalam persoalan kami, berarti kalian tidak akan bisa pulang untuk bertemu dengan ibu kalian lagi Gie Liak tersenyum dengan sikap yang tetap sabar dan tenang. Sudah ku katakan tadi kau cu, bahwa kami tidak jori pada kalian, sebab sejak tadi aku telah menyaksikan, betapa di antara kalian tak ada seorang pun yang bisa menandingi kepandaianku, apalagi untuk mimpi merubuhkan diri kami. Maka dari itu, siapa saja di antara kalian ada yang tidak mau mempercayai perkataanku itu, Baiklah, aku persilahkan orang itu untuk maju mencoba-coba dan setelah berkata begitu, Bia Liak tertawa tergelak-gelak. Begitu juga Chung Tiang Li telah mengeluarkan suara tertawa mengejek, dia mau membakar kemarahan orang-orang yang dianggapnya tidak mengenal Budi, sebab setelah ditolong untuk jangan berkelahi dengan akibat berjatuhan korban berdarah, malahan mereka telah mencaci dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap, itulah sebabnya si gadis membawa sikap untuk membuat orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut menjadi murka. Dan benar saja, semua orang yang berkumpul di dalam ruangan makan ini jadi mengeluarkan seruan murka semuanya. Mereka menganggap perkataan dari pemuda ini terlampau kurang ajar sekali. Tahu-tahu dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras dan mengguntur, San Eng Pai telah melompat menerjang ke arah Bia Liak. Orang sisan yang menjadi kaucu dari Ang Mahwe itu disebabkan karena tadi kedua poan keampitnya telah kena dipukul terlepas dari cekalan tangannya dan menyebabkan telapakan tangannya itu jadi kesemutan. Dengan sendirinya, dengan terjadinya hal itu, dari malusan Eng Pai juga jadi gusar. Dia menyerang begitu kepada Bia Liak dengan harapan bisa merubuhkan diri Bia Liak, sebab begitu dia bisa menghajar tubuh anak muda ini, berarti dia tidak perlu hilang nama dan juga memang San Eng Pai mau melenyapkan rasa penasorannya. Bia Liak melihat orang menyerang dirinya, dia tidak cari. Lagi pula pemuda ini pun tidak berusaha mengelakannya. Dinantikannya pukulan dari San Eng Pai itu hampir tiba, hampir mengenai tubuhnya, Bia Liak telah menggerakkan tangan kirinya sambil membentak, rubuh kau nyaring suara bentakan pemuda tersebut. Tanpa ampun lagi San Eng Pai jadi terpental dan ambruk di lantai dengan keras. Punggungnya sebelumnya telah menubruk tembok sehingga waktu dia jatuh, dia jadi meringkuk menahan perasaan sakit. Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi terkejut sekali. Lebih-lebih Foa Cheng Sye, sedikitpun dia tidak menyangka bahwa tadinya Bia Liak mempunyai kepandayan yang begitu tinggi. Saking kagetnya, Foa Cheng Sye sampai mengeluarkan seruan tertahan. Hal itu disebabkan Foa Cheng Sye mengetahui benar berapa tinggi kepandayan yang dimiliki oleh San Eng Pai. Kepandayan kau cu dari Ang Mahwe itu hampir berimbang dengan dirinya. Dengan rubuhnya kau cu dari Ang Mahwe itu, berarti dia juga akan rubuh di tangan Bia Liak kalau memang dia memaksakan dirinya untuk melawan dan menghadapi pemuda tersebut. Tetapi untuk mundur, dia tidak mau, karena dia akan kehilangan muka. Untuk sesaat, Foa Cheng Sye jadi memandang terpaku kepada San Eng Pai yang masih meringkut menahan sakit pada dirinya. Juga orang-orang dari Ang Mahwe itu jadi berdiri bengong mengawasi kau cu mereka yang telah dirubuhkan dengan mudah oleh Bia Liak hanya dalam satu gebrakan belaka. Itulah sebabnya mengapa mereka seketika itu juga jadi juri menghadapi Bia Liak dan Chung Tiang Li. Orang-orang ini segera menyadari bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Bia Liak luar biasa sekali. Ruangan makan tersebut jadi sunyi, hanya terdengar ada beberapa pelayan rumah makan itu yang bisik-bisik dengan suara yang kasak-kusuk. Mereka memuji dan mengagumi kepandayan pemuda ini. Bia Liak masih berdiri di tempatnya dengan tenang. Dia tadi telah menangkis serangan San Eng Pai dengan mengerahkan lima bagian tenaga luakangnya dan kau cu dari Ang Mahwe itu telah terjungkal rubuh di dalam waktu yang sangat singkat benar, hanya dalam satu gebrakan saja. Peristiwa ini tentu akan tersebar luas dan dengan sendirinya pamur dari Ang Mahwe di bawah pimpinan San Eng Pai merosot dan kau cu dari Ang Mahwe ini pun telah kehilangan muka serta namanya yang telah dipupuhnya belasan tahun. Semuanya telah kandas dengan rubuhnya dia di tangan Bia Liak. Foa Cheng Sie sendiri jadi berdiri ragu-ragu di tempatnya. Sebentar-sebentar dia melirik Bia Liak dan Chung Tiang Li dengan bergantian. Bia Liak melihat sikap orang ini, dan Bia Liak bersama Chung Tiang Li jadi tersenyum sendirinya karena mereka merasa lucu. Nah kata Bia Liak dengan suara yang nyaring waktu dilihatnya orang-orang di dalam ruangan makan ini berdiam diri saja, aku tadi sudah mengatakan bahwa tidak mungkin ada seorang pun di antara kalian yang bisa menjatuhkan dan merubuhkan diriku. Tetapi kalian tak seorang pun mau mempercayainya. Sekarang setelah melihat bukti, apa yang ingin kalian katakan lagi? Untung saja aku masih mempunyai belas kasehan, sehingga aku hanya mempergunakan tenaga serangan beberapa bagian saja. Coba kalau memang aku mengerahkan tenaga dalamku, bukankah berarti kau cu dari Ang Mahwe ini telah binasa dengan kera yang sangat konyol sekali semua orang terdiam saja? Mereka mengawasi Bia Liak dengan tatapan matu besar, marah, murka, penasaran dan bercampur oleh perasaan kagum. Biar bagaimana tadi mereka telah menyaksikan betapa dengan mudah benar Bia Liak telah merubuhkan diri kau cu Ang Mahwe yang bernama San Eng Pai tersebut dalam satu gebrakan. Sebetulnya di antara kalian ini siapa yang bersalah tanya Bia Liak lagi? Kalian boleh merundingkannya dengan kera yang baik-baik, saling meminta maaf. Bukankah itu tidak akan memakan banyak korban? H.M.M.M. dan kau kakek Sifo A, bukankah puterimu telah tertawan oleh orang-orang Ang Mahwe? Ditegur mendadak begitu, Foa Cengsia jadi gelagapan juga, untuk sementara waktu dia tidak bisa menjawab pertanyaan Bia Liak. Bia Liak tersenyum. Kakek Sifo A mengenai puterimu yang tertawan oleh orang-orang Ang Mahwe itu telah kami ketahui dan tadinya kami bermaksud akan menolongmu guna membebaskan puterimu, tetapi nyatanya tadi kami melihat dengan metu kepala sendiri bahwa kau begitu telengas membunuh lawan-lawanmu, maka kami jadi menguatirkan sekali itikat baikmu. Lagi pula mengenai persoalan pedang Ceng Hoa Kiam itu sebetulnya milik siapa? Mengapa kalian memperebutkannya Foa Cengsia telah mendehem, kemudian dengan sikap yang dibuat setenang mungkin orang tua ini telah berkata sambil tersenyum? Ya memang ternyata kau mempunyai penglihatan yang tajam. HMM, kalau memang apa yang kami saksikan itu bukan kulihat dengan metu kepalaku sendiri, tentu aku tak akan mau mempercayainya di dalam usia begitu muda kau telah mempunyai kepandaian yang demikian tinggi. Namun semuanya memang telah kusaksikan, maka mau tak mau aku harus kagum juga pada kepandaian yang bisa kau latih begitu sempurna. Dan mengenai pedang Ceng Hoa Kiam itu sebetulnya adalah milikku, tetapi dengan menggunakan putriku yang mereka tawan, orang-orang dari Ang Mahwe ini ingin mengangkanginya untuk pihak mereka dusa teriak Ming San Hia dan Pang Tiausan hampir berbareng. Kau tua bangka penipu. Setelah kau menjadi pencuri pedang Ceng Hoa Kiam kami, sekarang kau ingin memutar balikan duduknya persoalan. HMM, memang sungguh licik kau Bieliek tersenyum kepada Ming San Hia dan Pang Tiausan yang kala itu tengah membantu kau cu mereka untuk berdiri. Jadi siapa sebetulnya yang mempunyai hak untuk menguasai pedang Ceng Hoa Kiam itu tanya Bieliek lagi. Aku menyahuti Foa Ceng Sia dengan suara yang nyaring. Bohong. Busta. Pedang Ceng Hoa Kiam adalah milik kami, milik Ang Mahwe, kata Ming San Hia dan Pang Tiausan dengan cepat. Kakek jahat itu telah banyak sekali membunuh saudara-saudara seperkumpulan kami, dan dia malah mencuri pedang pusaka perkumpulan kami, maka kami telah mengeroyuknya agar dia mau mengembalikan pedang Ceng Hoa Kiam itu kepada kami, maka kau cu kami akan menganggap persoalan habis sampai di situ saja. Putri si tua bangka Ceng Hoa itu yang kami tawan, akan kami bebaskan begitu tua bangka itu mau menyerahkan pedang Ceng Hoa Kiam itu kepada kami secara baik-baik HMM jadi kakek tua itu adalah seorang pencuri ulung tanya Bieliek sambil tertawa kecil. Ming San Hia telah mengangguk. Begitu juga yang lain, yang ikut-ikutan menganggukkan kepalanya. Benar kata Pang Tiausan memang benar kakek tua Ceng Hoa itu sudah terlampau banyak menumpuk dosa terhadap perkumpulan kami. HMM untung saja dia mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, sehingga sampai saat ini kakek tua bangka Ceng Hoa itu masih hidup, Bieliek mengawasi Ceng Hoa Ceng Siye dengan sorot metu yang tajam sekali. Benarkah begitu, kakek tua Ceng Hoa tanya Bieliek dengan suara yang nyaring. Tau-tau Fua Ceng Siye telah tertawa tergelak-gelak. Kalau memang benar pedang Ceng Hoa Kiam itu milik mereka, maka itu hanya menuruti perkataan mereka saja. Tetapi kalau memang nyatanya sekarang aku tidak mau mengembalikan pedang Ceng Hoa Kiam itu kepada mereka, maka apa yang akan kau lakukan terhadap diriku mendengar perkataan Fua Ceng Siye, Bieliek tersenyum. Aku memang tidak bisa melakukan banyak sesuatu terhadap dirimu. Kami berdua juga tidak bisa melakukan banyak hal yang bersangkut paut dengan dirimu. HMM, biar bagaimana hari ini, persoalan ini akan dapat diselesaikan di dalam waktu yang sangat singkat sekali dan dia juga telah terluka olehku, sehingga kau cu dari Ang Mahwe tidak mungkin dapat bertempur lagi. Nah orang si Fua coba kau pikir-pikir, apakah saranku itu dapat diterima atau tidak Ceng Siye tertawa-tawar. Kalau memang nyatanya aku menolak saranku itu, apa yang mau kau lakukan tanya Fua Ceng Siye dengan suara yang serius sekali. Bieliek tersenyum. Aku akan membunuhmu. Habis perkara menyahuti Bieliek. Fua Ceng Siye tertawa dingin. HMM kau mengatakan bahwa kau bisa membunuhku tegur Fua Ceng Siye dengan suara yang gusar sekali. Mari maju. Mari maju. Kalau memang aku tidak bisa merubuhkan dirimu, biarlah aku tidak menjadi manusia lagi dan setelah berkata begitu, Fua Ceng Siye bersiap-siap untuk melakukan penyerangan yang keras kepada Bieliek. Bieliek dan Cung Tiang Li telah mengawasi dengan metu yang terpentang lebar dan mereka tetap telah berdiri tegak. Di benak mereka masing-masing telah berpikir yang sabar, bahwa biar bagaimana mereka tidak akan mengambil jalan kekerasan, sebab biar bagaimana mereka menginginkan kedamaian di antara kedua belah pihak. Kalau memang persoalan bertambah rumit, maka Bieliek akan mencari jalan keluar lainnya untuk menghadapi kakek tua Si Fo'a itu. Sekali lagi aku ingin minta kepada kakek tua Si Fo'a, agar kau mengambil jalan damai dengan pihak Ang Mahwe, kata Bieliek. Bagus. Sekarang aku baru tahu, rupanya kau orang Ang Mahwe yang pura-pura untuk memisahkan perkelahian ini, kata Fua Ceng Siye dengan suara yang sangat nyaring sekali. Bieliek masih tersenyum sabar, berbeda sekali gadis si Ceng itu yang jadi gelagapan disebabkan perasaan gusarnya. Oh sungguh tak tahu malu kata Ceng Tiang Li dengan suara yang nyaring. Setelah kami memisahkan agar kalian bisa mengambil jalan tengah di dalam perundingan di antara kalian, tetapi nyatanya apa yang diterima dari kalian? Bukannya ucapan terima kasih, malah kau telah begitu berani memaki-maki biyeku. HMMM, aku mau lihat jadinya, sampai dimanakah kepandayan silat yang kau miliki. Aku mau mencobanya untuk bertanding dengan kau. Telapak tanganku sekarang jadi gatal ingin sekali bertempur. Mendengar perkataan Ceng Tiang Li, kakek Sifo A itu jadi tertawa tergelak-gelak dengan suara yang gusar sekali HMMM, kau gadis singusan, coba kau cepat-cepat melarikan diri, sebab kalau terlambat sedikit saja, jiwa anjingmu tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi bentak kakek Sifo A tersebut dengan suara yang bengis. Ceng Tiang Li mengerutkan alisnya, dia menoleh kepada Bieliek. Bieliek koko orang Sifo A ini juga mungkin bukan orang baik-baik. Lihatlah Keredia berkata, Keredia dengan telengas membunuh lawannya. HMMM, tak nantinya dia bisa diberi jalan baik sebab tampaknya orang Sifo A ini selalu mencari pasal saja kata si gadis Sifo A. Bieliek mengangguk. Ya, kita nanti mendengar penjelasan kedua belah pihak kata anak muda ini, kalau memang kedua belah pihak bersalah maka kita tak usah membantu pihak manapun, tetapi kalau memang nyatanya kakek Sifo A itu yang jahat, biarlah sekarang kita robah tujuan kita, kita jadi berbalik membantu orang-orang Angmahwe dan setelah berkata begitu, Bieliek mengawasi si kakek dengan sorot metu yang tajam sekali. Chung Tiang Li juga telah tertawa dingin berulang kali. Muka si gadis memperlihatkan bahwa dia sangat gusar. Sedangkan pada saat itu Fo A. Cheng Sye telah membentak dengan suara yang keras sekali, Hei bocah, lebih baik kalian menggelinding agar jangan sampai kalian menjadi korban yang konyol, sebab urusan kami ini tidak akan bisa diselesaikan oleh anak-anak muda semacam. Kalian mendengar perkataan Fo A. Cheng Sye, Bieliek dan Chung Tiang Li jadi tambah mendongkol. Memang kami mengakui bahwa usia kami masih sangat muda namun kami juga tidak menginginkan kalau ada orang-orang golongan tua yang mau membuat suatu kerusuhan di dalam rumah makan ini. Tau dirilah sedikit. HMMM kalau memang nyatanya kalian telah mengakui bahwa kalian adalah golongan tua, maka kalian harus memberikan contoh yang baik. Kukira kalau memang kalian masih mau berkeras membuat kerusuhan di tempat ini, mau tak mau aku harus mengambil tindakan yang tegas. Kurasa mau tak mau aku harus ikut mencampuri persoalan ini, dan maafkan saja kalau memang ini nyatanya menyinggung kalian dan kalau memang ada yang tak senang, bisa berhadapan langsung dengan aku. Setelah berkata begitu, Bieliek mengawasi semua orang yang berada di tempat itu dengan sorot metu yang tajam. Fo A. Cheng Sye telah berjingkrak dengan gusar sekali, dia merasa terhina oleh Bieliek. Pada saat itu San Eng Pai telah merangka dapat bangun berdiri, dia mengawasi ke arah Bieliek dengan sorot metu mendendam bercampur jari. Penutup kau ingin membantu orang Shifo A itu, bocah bentak San Eng Pai dengan suara yang keras. Tetapi kami tak akan jari sedikitpun kepada manusia-manusia sebangsa kalian, yang jalan di aliran hitam. HMMM, majulah, biarpun harus binasa, aku tak akan jari Bieliek tertawa-tawar. Sudah ku katakan bahwa di antara aku dengan orang Shifo A itu tidak mempunyai sangkutan apapun, begitu juga dengan pihak kau, kami berdua tidak mempunyai hubungan apa-apa kami berdiri di atas kebenaran. Pihak mana saja yang benar, akan kami bantu dengan tangan terbuka. Dan setelah berkata begini, Bieliek mengawasi San Eng Pai dengan sorot metu, tajam serta bibir tersenyum gagah. San Eng Pai balas menatap, sehingga untuk sesaat mereka jadi saling pandang. Selang sesaat San Eng Pai menghela nafas. Baiklah katanya. Baiklah hal ini ku ceritakan duduknya persoalan kepadamu. Biarpun kau orang luar, namun ada baiknya juga agar kau dapat mengerti akan kelicikan dari orang Shifo A itu. Dan setelah berkata begitu, San Eng Pai telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan sepucuk surat. Surat ini akan menjelaskan segalanya kepadamu sifat kakek tua Shifo A itu kata San Eng Pai. Nah kau baka saja sendiri dan setelah berkata begitu, kau cu dari Ang Mahwe tersebut telah memberikan surat tersebut kepada Biyeliak. Biyeliak telah menerima surat yang diangsurkan kepadanya, dia membacanya, kau cu Ang Mahwe, pedang Cheng Hoa Kiam telah berada di tanganku. Aku telah berhasil merebut pedang itu dari tangan kalian, dan untuk selanjutnya Ang Mahwe akan kehilangan muka. Aku mengerti, kalian tentu panik sekali memperoleh kenyataan bahwa pedang itu telah lenyap dari markas kalian, namun tak apa-apa asalkan kalian mau menyerahkan padaku uang sejumlah dua laksatel, maka pedang itu akan kembali ke tangan kalian. Kalau tidak, ya sudah jangan kalian bermimpi bahwa kalian mau mengirim orang menggunakan kekerasan padaku, sebab perlu ku peringatkan, bahwa aku tidak akan segan-segan untuk membunuh siapa saja. Kutunggu jawaban kalian. Foa Cheng Syee. Sudah banyak saudara-saudara kami yang binasa di tangan bangsa Chi Foa ini, sampai akhirnya kami menyadari bahwa kami tidak akan bisa merebut kembali pedang Cheng Hoa Kiam itu dari tangannya dengan menggunakan jalan kekerasan, maka kami telah berusaha menculik puterinya dan berhasil. Dengan adanya puteri bangsa Chi Foa ini, ketelengasannya jadi berkurang. Dia adalah begal tunggal yang selalu bekerja seorang diri menjelaskan San Eng Pai waktu Bieliek habis membaca surat itu. Bieliek mengangguk sambil melipat surat tersebut dan dikembalikan kepada San Eng Pai. Namun baru saja Bieliek memutar tubuhnya untuk berkata-kata kepada Foa Cheng Syee, atau tahu-tahu telah terdengar suara bentakan yang mengguntur keras sekali, dan tampak sesosok bayangan telah melompat menerjang kepada Bieliek. Bayangan itu telah melancarkan serangan yang hebat luar biasa. Bieliek kosan dan lihai, biar bagaimana dia mempunyai pendengaran yang tajam. Waktu diserang begitu macam, sebetulnya posisi Bieliek kurang begitu baik, karena dia diserang sama saja dengan dibokong. Namun secara cepat dan gesit sekali, Bieliek telah melompat dan tahu-tahu tangannya bergerak. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati. Tampak Foa Cheng Syee telah terpental dan ambruk di lantai dengan keras. Dari mulutnya tampak mengalir keluar darah merah yang segar. Kepalanya juga telah rengat dan pecah terbentur dinding tembok rumah makan ini. Ternyata tangkisan dari Bieliek luar biasa sekali, kuat dan mengandung tenaga Wee Keng yang kuat sekali. Waktu semua orang melihat keadaan Foa Cheng Syee, semuanya jadi terdiam. Keadaan di dalam ruangan makan ini jadi sunyi sekali. Bieliek juga tidak menyangka bahwa yang menyerangnya itu adalah Foa Cheng Syee. Dia jadi kaget sendirinya melihat akibat tangkisannya yang berakibat begitu luar biasa sekali. Cepat-cepat dia menghampiri, dilihatnya orang Shi Foa itu masih bernapas. Aku-aku memang bersalah terdengar Foa Cheng Syee berkata dengan suara yang terputus-putus. Pedang Cheng Hoa Kiam ku sembunyikan di penglarian kamarku, tetapi putriku-putriku harap dibebaskan dan jangan diganggu dan sehabis berkata begitu, Foa Cheng Syee merintih kesakitan, tubuhnya mengejang, kemudian dia telah menghembuskan napasnya yang terakhir. Semua orang jadi berdiam diri tenggelam di dalam keharuan, ketegangan yang tadinya meliputi ruangan itu telah lenyap. Bieliek kemudian menghala napas. Aku sebetulnya tidak bermaksud untuk membunuhnya kata Bieliek dengan suara yang berlahan. Chung Tiang Li menghibur anak muda ini. Ia orang jahat Bieliek koko dengan terbinasannya orang Shi Foa itu, maka kau sama dengan melenyapkan sebagian kejahatan di permukaan bumi ini kata Chung Tiang Li. Bieliek mengangguk. Yaya katanya sambil mengangguk dan berjalan perlahan-lahan. Tetapi Sian Eng Pai telah menahannya, kau cu dari Ang Mahwe ini menyatakan terima kasih mereka dan meminta agar Bieliek dan Chung Tiang Li bersedia untuk mereka jamu, karena secara tak langsung Bieliek telah membantu pihak mereka untuk memperoleh pedang Cheng Hoa Kiam itu. Setelah ragu-ragu sesaat, akhirnya Bieliek menyetujuinya juga. Dengan terbunuhnya Foa Cheng Sienama Bieliek jadi menjulang tinggi, dia jadi terkenal akan kekosenannya. Dan bersama-sama Chung Tiang Li, Bieliek melakukan pengembaraan di dalam kalangan Kang Ou. Banyak perbuatan amal dan kebaikan yang mereka lakukan. Setelah perjamuan yang diadakan oleh Kau Chu Ang Mahwe itu selesai, maka mereka pun berpisah. Selama merantau di dalam kalangan Kang Ou, nama Bieliek dan Chung Tiang Li jadi terkenal luar biasa menjadi jago yang tiada tandingannya satu persatu orang-orang jahat telah mereka basmi dan juga Bieliek telah berusaha untuk mencari musuh keluarganya dan seorang demi seorang telah didatangi dan dibunuhnya. Akhirnya setelah musuh-musuhnya itu habis terbunuh seluruhnya, maka Bieliek dan Chung Tiang Li melangsungkan perkawinan mereka. Banyak persoalan yang telah mereka selesaikan, kemudian keduanya telah hidup mengasingkan diri di pegunungan Tian San. Pasangan suami-istri ini sangat rukun dan bahagia, sampai mereka dianugerahi oleh Tian beberapa orang anak. Kedua pendekar yang telah mempunyai nama besar dan menggegerkan dunia persilatan dengan tindak tanduk mereka yang sangat membenci kejahatan sama bencinya seperti musuh buyutan mereka itu, telah membuat penjahat-penjahat jadi menggigil ngeri kalau mendengar di kota mereka itu didatangi oleh pasangan pendekar tersebut. Semua orang menyadari, bahwa kalau saja pasangan pendekar ini tidak hidup mengasingkan diri di pegunungan Tian San, tentu dunia persilatan pada saat itu bisa aman, karena Bieliek dan Chung Tiang Li merupakan dua tokoh dirimba persilatan yang sangat disegani. Sampai Kong Tio Shao Lim Si Ye, seorang tokoh persilatan yang mempunyai kepandayan yang luar biasa, sering mengunjungi Bieliek dan Chung Tiang Li untuk tukar pikiran guna memulihkan keamanan dan ketenangan di dalam rimba persilatan tersebut. Juga sahabat-sahabat dari kedua pendekar ini banyak yang mengunjunginya. Namun di saat setelah Bieliek dan Chung Tiang Li mempunyai anak sampai empat orang, di saat putra-putri mereka telah berusia di antara enam tahun, maka tahu-tahu Bieliek dan Chung Tiang Li beserta anak-anaknya itu telah menghilang dari pegunungan Tian San. Sahabat-sahabatnya yang mengunjungi pasangan pendekar ini jadi bingung mencari Bieliek dan Chung Tiang Li di sekitar pegunungan Tian San. Namun Bieliek rupanya memang sengaja telah menyingkirkan diri untuk hidup terasing dan jauh dari keramaian. Sejak saat itulah maka orang-orang tak ada yang mengetahui di mana tempat pengasingan diri dari pasangan pendekat luar biasa itu. Biar bagaimana dunia berputar terus, dan kejahatan dan kebaikan saling berlomba untuk saling menguasai dan generasi selanjutnya masih banyak jago-jago muda yang bermunculan setelah Bieliek dan Chung Tiang Li lenyap dari dunia persilatan. Tamat. Terima kasih.